Season 228, Memutuskan Untuk Membantu Ketika para ahli ras darah pergi, Long Chen dan Dong Mingyu akhirnya santai. Untung Little Snow telah menarik mereka ke dalam telur raksasa, atau mereka akan habis. Long Chen mengirim kekuatan spiritualnya ke lautan pikiran Little Snow, tetapi sebagian besar kesadaran Little Snow masih tertidur lelap. Kekuatan spiritual Long Chen menyebar ke Roh Yuan Little Snow tanpa perjuangan apapun. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Roh Yuan salju kecil sangat kuat. Itu memiliki sifat surgawinya sendiri, mirip dengan energi dewa. Memiliki kekuatan spiritualnya begitu dekat dengan Roh Yuan Little Snow adalah sangat berbahaya. Jika Little Snow melawan, maka Yuan spirit Long Chen sendiri akan rusak. Long Chen belum pernah menemukan Roh Yuan sekuat miliknya di benua surga bela diri, tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu sangat kecil di depan Little Snow. Roh Yuan salju kecil sebagian besar masih tertidur, tetapi itu masih memberinya perasaan tekanan yang sangat besar. Adegan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benaknya. Long Chen sampai pada pemahaman umum tentang apa yang dialami Little Snow setelah memasuki telur raksasa. Jiwa Little Snow telah bergabung dengan master asli telur ini. Jiwa master asli telah dalam keadaan bingung, dan setelah bergabung dengannya, jiwa Little Snow telah menjadi yang dominan. Itu bisa digambarkan sebagai semacam kepemilikan. Melalui ingatan Little Snow, Long Chen melihat adegan para ahli ras darah membantai binatang ajaib asli dan bentuk kehidupan yang telah ada di daerah sekitarnya. Setelah mereka dibunuh, aliran nutrisi yang tak ada habisnya diturunkan melalui rantai dan diserap oleh telur. Pada saat itulah tubuh Little Snow mulai tumbuh dengan cepat. Awalnya hanya janin kecil, tetapi sekarang tubuhnya sangat besar, dengan tulang dan dagingnya terbentuk sepenuhnya. Saat ini meskipun adalah bagian yang paling penting. Telur membutuhkan sejumlah besar energi untuk memadatkan inti. Bentuk kehidupan yang kuat sedang dibunuh dan esensi mereka diserap oleh rantai untuk memberi makan telur. Little Snow telah tertidur lelap sepanjang waktu ini, dengan hanya beberapa saat untuk menyadari dunia luar. Namun, setelah semua nutrisi ini, sebagian kecil dari jiwanya mulai terbangun. Long Chen memperhatikan bahwa saat banjir nutrisi telah memasuki telur raksasa adalah saat yang sama ketika ras darah menyerang benua surga bela diri. Tampaknya salju kecil adalah orang yang paling diuntungkan dari pertempuran itu. Tanpa energi sebesar lautan, tubuh Little Snow yang sangat kuat tidak dapat bergerak. Baru saja, menarik Long Chen dan Dong Mingyu ke dalam telur adalah batas Little Snow. Itu telah menghabiskan cukup banyak energi, dan kekuatan spiritual Little Snow mulai tertidur lagi. Setelah mempelajari ini, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Asal-usul menakutkan seperti apa yang dimiliki tubuh Little Snow saat ini. Telur raksasa ini telah berada di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Itu telah terus-menerus dipelihara oleh energi kehidupan dunia yin yang, dan sekarang bahkan kumpulan ramuan kehidupan surgawi telah diserap olehnya. Bentuk kehidupan yang kuat di dalam dunia yin yang telah dibantai untuk memberinya makan. Selain itu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras darah yang terbunuh dalam pertempuran juga memberinya makan. Terlepas dari semua energi itu, Little Snow masih belum sepenuhnya tumbuh. Hanya mematangkan telur telah menghabiskan semua energi ini. Itu adalah konsep yang mengerikan. Ketika salju kecil keluar dari telur, keberadaan seperti apa itu? Salju kecil, jangan terburu-buru. Saya akan membantu Anda. Kita akan segera bertemu lagi. Long Chen dengan lembut menggosok kepala raksasa Little Snow. Dia memikirkan aspirasi penuh harapan mereka ketika dia meninggalkan Phoenix Cry Empire dengan Little Snow, melangkah ke dunia kultivasi yang tidak dikenal. Little Snow selalu menemaninya. Setelah melihat Little Snow dengan tubuh baru dengan kekuatan yang begitu besar, hati Long Chen terbakar dengan berbagai emosi. Fluktuasi spiritual sekecil apapun sekali lagi datang dari Little Snow seolah-olah sebagai tanggapan. Salju kecil, kirim kami keluar. Saya akan bekerja keras untuk membantu Anda bangun, kata Long Chen. Tanpa bantuan Little Snow, mereka tidak bisa meninggalkan telur itu. Dia merasakan bahwa Little Snow tidak mau mengirim mereka pergi begitu cepat setelah bertemu lagi. Long Chen tidak tahu bagaimana menghibur Little Snow. Setelah sebatang dupa menghibur dan menggosok kepala Little Snow, ruang berputar. Long Chen dan Dong Mingyu muncul di luar telur. Long Chen menggosok telur. Dia merasakan bahwa Rohyuan salju kecil telah tertidur sekali lagi. Little Snow telah menghabiskan banyak energinya untuk memindahkan mereka masuk dan keluar. Salju kecil, kita akan bertemu lagi di luar. Long Chen dengan lembut mencium telur itu dan pergi dengan enggan bersama Dong Mingyu. Mereka berdua memanjat dan melihat bahwa tidak ada satu orang pun di sekitarnya. Memikirkannya, itu masuk akal. Dengan betapa menakutkannya telur Little Snow, siapa yang berani menyentuhnya. Tidak perlu menjaganya. Kakak Long Chen, apakah kita akan kembali? Dong Mingyu merasa bahwa misi mereka telah tercapai. Tidak, ada hal lain yang harus kita lakukan. Long Chen menarik Dong Mingyu lebih dalam ke dunia yin yang, menghilang di antara pegunungan. Pegunungan runtuh saat sekelompok ahli ras darah yang mirip serigala mengejar seorang pria. Manifestasi pria itu aktif di belakangnya, dan fokus utamanya adalah menghalangi pria berambut merah saat dia melarikan diri, sementara pada saat yang sama mencegah yang lain. Pria berambut merah itu sangat kuat. Ada rantai yang melilit tubuhnya. Namun, kekuatannya yang sebenarnya lebih rendah daripada manusia. Hanya saja mereka benar-benar melebihi jumlah dia. Semua upaya manusia dalam menggunakan seni sihir terganggu, dan dia sekarang dipenuhi luka. Ras darah sialan, kamu tidak akan memiliki kematian yang baik. Raung manusia, auranya semakin lemah saat dia bertarung. Bahkan manifestasinya bergetar seperti diambang kehancuran. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan, tetapi dia masih tidak mau menyerah. Bahkan dalam keputus asaan, dia terus berjuang. Sayang sekali kamu tidak akan melihatnya. Kepalamu bisa ditukar dengan 100 spirit root tingkat tinggi. Haha. Pergilah dengan damai. Pria berambut merah itu tertawa dan melepaskan serangan kuat dengan kedua tinjunya yang terbungkus rantai. Manusia itu nyaris tidak berhasil memblokir serangannya ketika dia dipukul dari belakang oleh ahli ras darah lain, menyebabkan dia meretas darah. Pakar ras darah ini tidak menggunakan senjata mematikan. Di kejauhan, ada kelompok lain dari mereka yang mengenakan jubah berbeda. Mereka memegang alat-alat aneh. Kelompok ini berspesialisasi dalam membedah mayat manusia, mengekstraksi akar roh, darah esensi, dan esensi jiwa mereka. Mereka harus berada di dekat untuk mengekstrak barang-barang itu sebelum kehilangan nilainya. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Manusia itu tiba-tiba berbalik dan melepaskan pukulan ganas. Pukulan ini berisi semua kekuatannya. Sebelum mati, dia ingin menyeret beberapa dari mereka bersamanya. Pukulan yang satu ini membunuh lebih dari 10 dari mereka. Setelah satu pukulan itu, dia tidak lagi memiliki sedikitpun energi. Dia tidak berdaya untuk menahan serangan berikutnya dari pria berambut merah itu. Tepat ketika dia tahu bahwa dia akan mati, saat dia mengingat wajah pria berambut merah itu agar dia bisa menghantuinya, kilatan cahaya dingin melintas. Kepala pria berambut merah itu sekarang dipegang oleh seseorang yang berjubah. Apa? Manusia itu terkejut dan senang. Dia tahu bahwa orang ini adalah seseorang dari ras manusia. Sebelum dia bisa membuat reaksi apapun, dia ditangkap oleh tangan yang kuat dan dikirim ke langit. Lotus api pemusnahan dunia. Teratai api raksasa meledak di tengah-tengah mereka. Api seperti air melahap langit dan bumi. Para ahli ras darah itu bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum mereka dilahap oleh api dan dibakar. Hanya beberapa yang lebih kuat yang bisa lolos dari kobaran api. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri jauh, mereka ditembak jatuh oleh panah petir. Hanya dalam beberapa detik, mereka semua terbunuh. Manusia itu menatap kaget pada dua sosok yang telah menyelamatkannya. Dia tahu bahwa para ahli ras darah itu semuanya adalah elit, namun mereka telah terbunuh seketika. Kamu adalah. Setelah melihat wajah mereka, dia bingung. Dia juga melihat bahwa dia berbeda dari Long Chen dan Dong Mingyu. Sekarang bukan waktunya untuk bicara. Ayo pergi dulu. Long Chen mengeluarkan tombak dan menghancurkannya ke tanah, menciptakan lubang raksasa. Sebuah gunung di dekatnya tertusuk, dan air sungai mulai mengisi lubang. Dengan cara ini, bekas luka pertempuran untuk sementara ditutupi. Seluruh dunia yin yang saat ini adalah tempat berburu, jadi tidak ada yang punya alasan untuk memeriksa tempat ini secara khusus. Setelah itu, mereka bertiga pergi. Bab 2272 Luocuan Benua Surga Beladiri Di dalam gua tersembunyi, orang itu menatap Long Chen dan Dong Mingyu dengan kaget. Ya, kami berasal dari Benua Surga Beladiri. Berdasarkan penampilanmu, kamu pasti berasal dari benua lain, kan? Tanya Long Chen. Baru kemudian orang itu mengerti. Dia mengangguk, mengatakan bahwa dia berasal dari tempat yang disebut Benua Bintang Biru. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Long Chen mengetahui bahwa Benua Bintang Biru mirip dengan Benua Surga Beladiri karena telah diserang oleh ras darah. Namun, perang Benua Bintang Biru jauh lebih intens. Perlombaan darah telah menduduki lebih dari setengah daratan. Ras manusia Benua Bintang Biru saat ini mengandalkan benteng alami untuk menghentikan invasi ras darah. Medan di sana membuatnya mudah untuk dipertahankan, atau umat manusia akan telah dikuasai. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Luo Chuan. Dia adalah jenius teratas dari salah satu sekte Benua Bintang Biru. Karena serangan mendadak dari ras darah, sektenya telah jatuh ke tangan musuh. Dia tidak mau melarikan diri sendiri dan dengan pahit membelas sekte tersebut, membiarkan murid-murid lain melarikan diri. Akibatnya, dia diracun dan ditangkap. Menurut Luo Chuan, Benua Bintang Biru baru saja mengalami letusan aliran Ki sendiri. Generasinya adalah generasi terkuat di Benua itu. Awalnya, mereka memiliki kepercayaan diri untuk menangani ras darah, tetapi serangan mendadak ras darah membuat mereka lengah. Ketika dia menjelaskan, dia penuh dengan kebencian. Karena keterbatasan spasial dari koneksi antara Benua Bintang Biru dan dunia Yin Yang, para ahli Neterpasej langkah keempat tidak dapat memasuki Benua Bintang Biru. Itu membuatnya lebih mudah untuk menghadapi ras darah meskipun mereka telah menginvasi Benua. Apakah Benua Bintang Biru memiliki potensi ahli soverein yang meningkat? Tanya Longchen. Penguasa, apakah mereka? Tanya Luo Chuan. Baru pada saat itulah Longchen mengetahui bahwa tidak semua benua memiliki ahli di tingkat penguasa. Benua Bintang Biru mungkin adalah benua manusia, tapi itu masih berbeda dari benua surga beladiri. Di benua bintang biru, hanya ada ras manusia, tidak seperti benua surga beladiri dengan binatang suannya, ras kuno, dan kekuatan lainnya. Pakar Benua Bintang Biru juga kuat. Karena tidak pernah melalui perang yang menyedihkan seperti benua surga beladiri, banyak warisan kuno sekte yang tersisa. Kakak Long, meskipun sulit bagiku untuk menanyakan ini padamu, aku harus melakukannya. Bisakah Anda menyelamatkan para ahli lain dari benua bintang biru? Lebih dari seratus dari kami ditangkap, tetapi berdasarkan penjelasan Anda, sebagian besar dari mereka mungkin telah terbunuh. Bac terakhir kami memiliki 37 orang. Kami dipandang sebagai mangsa dan dilepaskan ke dunia yin yang. Luo Chuan tiba-tiba menutup mulutnya saat gemuruh terdengar. Sekelompok ahli ras darah bersiul. Mereka jelas mencari ahli benua bintang biru yang telah mereka rilis. Setelah mereka lewat, Luo Chuan melanjutkan, Kamu juga telah melihat bahwa tidak ada kesempatan bagi kita untuk melarikan diri melawan pasukan raksasa ras darah. Saya harap Anda dapat membantu kami. Longchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kau melebih-lebihkanku. Saya hampir diperhatikan ketika saya memasuki dunia yin yang. Jika seseorang memperhatikan jejak saya, akan sulit bagi saya untuk melarikan diri dengan hidup saya sendiri. Longchen menyadari kemampuannya sendiri. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah bagian dari ras manusia. Selanjutnya, mereka adalah musuh dari ras darah. Menyelamatkan mereka akan membantu pihaknya juga. Tapi Longchen benar-benar tidak berdaya melawan pasukan ras darah yang tak ada habisnya. Luo Chuan kecewa, tetapi dia juga tahu bahwa permintaan ini berlebihan. Jika ahline terpasej langkah keempat ditarik, Longchen akan terbunuh. Maaf karena menanyakan itu padamu, Saudara Long. Anda menyelamatkan hidup saya, tetapi saya mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Anda. Ketika saya kembali ke benua bintang biru, saya harus bergabung kembali dalam pertempuran melawan ras darah. Saya kira itu bisa membantu karena mengalihkan fokus dari benua surga bela diri, kata Luo Chuan. Kamu, kamu bisa kembali ke benua bintang biru. Tanya Longchen, terkejut. Ya, ruang astral kita terhubung ke benua bintang biru. Selama kita mengorbankan sebagian dari ruang astral kita, siapapun dari benua bintang biru dapat memadatkan formasi transportasi untuk kembali. Petik 2 Jika itu benar, maka aku merasa kita bisa mencobanya, kata Longchen. Mencobanya, Luo Chuan sangat senang. Jika kamu bisa kembali sendiri seperti itu, kita mungkin bisa menyelamatkan yang lain, kata Longchen. Saya pikir Anda perlu menemukan jalan kembali ke dunia Anda seperti benua surga bela diri. Jika itu masalahnya, tidak akan ada cara untuk membawa Anda ke seluruh dunia yinyang. Tetapi jika Anda dapat kembali sendiri, itu akan jauh lebih sederhana. Jika kami meluncurkan serangan diam-diam, kami bisa membuat kalian semua pergi sebelum ras darah dapat bereaksi. Petik 2 Kakak Long, aku harus terbuka denganmu. Menciptakan formasi transportasi seperti itu akan membutuhkan siang dan malam penuh. Saya juga tidak bisa diganggu atau akan menyianyiakan semua pekerjaan sebelumnya. Hal seperti itu pasti akan sangat berbahaya, jadi saya harus memperingatkan Anda. Jika aku menyebabkan kematianmu, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan dalam kematian, kata Luo Chuan dengan muram. Longchen tersenyum. Luo Chuan benar-benar tidak buruk. Dia tidak ingin menipu Longchen sedikitpun. Aku tahu. Tapi saya merasa risiko ini sepadan. Bagaimanapun, kita semua adalah manusia. Kita harus bersatu melawan musuh kita. Luo Chuan sangat berterima kasih. Dia mengambil nafas dalam-dalam, dan mengatupkan giginya. Dia mengeluarkan tablet tulang. Itu seukuran kepalan tangan dan mengkilap seperti batu giyok. Fluktuasi spiritual yang kuat datang darinya. Saudara Long, semua harta saya telah diseret keluar dari saya oleh ras darah. Saya hanya bisa menyimpan ini, Star Guarding jadi master sekte saya. Itu terkubur jauh di dalam ruang astral saya. Giyok penjaga bintang ini bukan hanya harta untuk mendukung pertumbuhan ruang astral, tetapi juga memiliki seni rahasia sekte Pedang Sembilan Kesengsaraan yang tercetak di atasnya. Seni Pedang Sembilan Kesengsaraan adalah peringkat teknik di antara teknik teratas benua bintang biru. Saya memberikannya kepada Anda, Saudara Long. Petik 2 Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Ini adalah rahasia sekte Anda. Jika orang luar seperti saya mengetahuinya, sekte Anda akan menyalahkan Anda. Petik 2 Luo Chuan tersenyum pahit. Sekte saya mungkin sudah tidak ada lagi. Dengan memberi Anda seni pedang Sembilan Kesengsaraan, itu dapat dianggap sebagai mempercayakan Anda untuk lulus pada suatu hari. Jika aku mati, aku lebih suka tidak membiarkan seni pedang yang begitu kuat hilang. Tidak masalah kepada siapa Anda mengirimkannya. Saya percaya bahwa mereka akan menggunakannya untuk menyerang ras darah, dan saya yakin leluhur sekte saya akan mendukung keputusan ini. Kalau begitu aku akan menerimanya. Long Chen menganggup dan mengambil pelat tulang, merasa lebih menghargai Luo Chuan. Saudara Luo, apakah kamu seorang ahli pedang? Aku punya pedang di sini. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan benda suci. Itu jelas bukan pedang yang buruk. Bahkan mungkin diklasifikasikan sebagai lebih baik daripada pedang di tangan prajurit Dragon Blood. Itu karena pedang mereka dibuat oleh Guoran agar kekuatan mereka bisa terhubung. Disitulah potensi mereka berada. Ini adalah pedang yang bagus. Terima kasih banyak. Luo Chuan tampaknya berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Udara putus asanya terhapus. Mereka bertiga keluar dari gua. Luo Chuan memimpin. Para ahli benua bintang biru membutuhkan energi dari inti benua saat memadatkan bintang kehidupan mereka. Itu memungkinkan mereka untuk dengan mudah merasakan ke arah mana rekan-rekan mereka berada ketika mereka memanggil manifestasi mereka. Sangat cepat, Luo Chuan merasakan seseorang. Long Chen mengubah penampilannya di jalan, tetapi memikirkannya, dia mengira tidak ada gunanya. Mengapa para ahli ras darah mengenalinya? Itu seperti mengenali satu macan tutul hitam di antara jutaan dari mereka. Itu tidak mungkin. Long Chen telah melakukan kontak dengan ras darah cincin biru, ras darah batu, dan ras darah bertanduk emas. Selain perbedaan itu, dia tidak bisa mengenali satu anggota ras darah dari yang lain. Dia mengira itu sama untuk ras darah ketika datang ke ras manusia. Selama dia mengganti Evil Moon dengan pedang biasa, itu sudah menjadi penyamaran yang sempurna. Mereka bertiga dengan cepat menemukan sekelompok ahli ras darah menyerang seorang ahli manusia. Mati. Mata Luo Chuan berubah merah, dan seberkas cahaya keluar dari pedangnya. Pedang kinya menebas di tengah-tengah mereka. Yang mengejutkan Long Chen adalah serangan pedang Luo Chuan membelah bahkan hukum langit dan bumi. Dengan pedang di tangan, Luo Chuan sangat kuat. Meskipun serangannya tidak setajam Yue Zifeng, ada petir yang menyambar di atas pedangnya. Dari kilat itu, Long Chen merasakan aura yang akrab. Itu adalah aura kesengsaraan surgawi. Apakah seni pedang sembilan kesengsaraan terhubung dengan kesengsaraan surgawi? Tanya Long Chen. Pakar ras darah ditebas oleh pedang Luo Chuan. Petir di atasnya menargetkan jiwa, jadi meskipun pedangnya terhalang, jiwa pembela mungkin masih terluka. Luo Chuan, jangan ganggu aku. Lari. Orang yang dikepung berteriak, dan sebagai akibat dari gangguan itu, dia mengepalkan tinjunya di dada dan batuk darah. Penyerang baru saja menarik kembali tinjunya ketika belati muncul tepat di sebelah lehernya. Terkejut, rantai darah muncul di lehernya. Rantai dipotong oleh belati, dan darah menyembur keluar dari lehernya, tetapi kepalanya tidak terputus. Pakar ras darah meraung, dan lebih banyak rantai darah muncul, melindunginya. Dia berubah menjadi bola rantai raksasa dan berguling. Mengetahui dia telah menghadapi beberapa musuh yang kuat, dia memilih untuk mundur sebelum hal lain. Ledakan. Bola rantai itu baru saja menggelinding kemanapun ketika ditendang ke belakang. Pedang Long Chen ditebang seperti sambaran petir, mengiris bola rantai itu dan ahli ras darah menjadi dua. Bab 2273 memikat musuh. Dengan satu pukulan split the heavens, Long Chen membunuh tidak hanya ahli ras darah, tetapi juga memotong seluruh medan perang menjadi dua. Semua ahli ras darah di jalur serangannya hancur berantakan. Saat dia membunuh, dia mengaktifkan cakram formasi pengumpulan darah esensi yang dibuat oleh Xia Chen. Saat dia mengumpulkan darah esensi, dia merasakan energi kehidupan mereka tidak menghilang ke udara tipis, tetapi sebenarnya diserap oleh tanah. Rantai menyerap energi itu dan mengirimkannya ke telur raksasa, memberi nutrisi pada Little Snow. Merasakan ini, Long Chen memikirkan orang yang telah tertidur di kedalaman gunung roh iblis. Segel pembalik surga telah berada di bawah kepalanya, dan bau buping telah menggantinya dengan pispot untuk digunakan sebagai bantal. Telur raksasa salju kecil sangat menakutkan, dan orang yang tertidur itu hampir sama. Long Chen tiba-tiba merasa kedinginan. Dia memikirkan tengkorak manusia raksasa yang diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya yang dia lihat di dasar jalan imemorial. Dia hanya berhasil melihatnya berkat lonceng wastelen timur. Apakah itu juga makhluk hidup yang dipelihara oleh makhluk hidup lain yang tak terhitung jumlahnya? Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dunia ini? Berapa banyak skema mengerikan yang ada? Kakak Long Chen panggil Dong Mingyu. Long Chen keluar dari pikirannya. Para ahli ras darah melarikan diri ke segala arah. Dong Mingyu dan Luo Chuan mengejar mereka, dan sekarang Long Chen juga menyerang. Bekerja sama, mereka mampu membunuh mereka semua. Ayo pergi. Orang yang mereka selamatkan mengenali Luo Chuan. Long Chen memberinya pil obat untuk membantunya pulih dan juga memilih senjata yang menjadi spesialisasinya, tombak surgawi. Mereka berempat bergegas untuk menghabiskan waktu sebatang dupa dan menemukan seseorang yang sedang sekarat di dasar gunung. Dia sudah kelelahan karena dikejar oleh ras darah. Namun, dia berhasil meninggalkan beberapa jejak palsu untuk menarik ras darah menjauh, sementara dia bersembunyi di dalam gunung. Luka-lukanya sangat parah. Bahkan dengan pil yang diberikan Long Chen, dia hampir tidak cukup pulih untuk tetap hidup. Dia tidak akan bisa membantu dengan pertempuran untuk saat ini. Dengan satu orang menggendongnya, mereka berlima terus mencari sambil menghindari para ahli ras darah. Setelah lima hari, Luo Chuan berhasil menemukan tujuh ahli benua bintang biru. Dengan kelompok mereka tumbuh, mereka berhenti menghindari ahli ras darah, dan malah mulai memburu mereka. Itu karena saat ini, ras darah juga merasakan sesuatu yang salah. Terlalu banyak anggota mereka yang sekarat selama periode ini, dan ada berbagai tanda bahwa para ahli benua bintang biru berkumpul. Akibatnya, ras darah meningkatkan skala perburuan mereka. Namun, dunia yin yang terlalu besar. Permainan kucing dan tikus asli ini telah menjadi terlalu berdarah. Kelompok Long Chen terus memburu para ahli ras darah. Long Chen menghitung bahwa mereka telah membunuh beberapa ratus ribu ahli elit, dan sekarang dia memiliki beberapa tong darah esensi mereka, yang dimiliki oleh para elit ras darah dengan garis keturunan berkualitas lebih tinggi, sehingga lebih banyak darah esensi kuno dapat disempurnakan darinya. Para ahli benua bintang biru sangat berterima kasih kepada Long Chen. Setelah mengetahui bahwa dia berasal dari dunia yang berbeda, mereka juga mentransmisikan teknik terkuat sekte mereka kepadanya. Pemikiran mereka sama dengan pemikiran Luo Chuan. Jika mereka mati, mereka berharap seseorang akan dapat menggunakan teknik mereka untuk membunuh lebih banyak ras darah. Itu akan menjadi balas dendam mereka dan cara bagi anggota sekte mereka yang jatuh untuk membalas dendam. Long Chen terkesan dengan mereka. Setelah diselamatkan, reaksi pertama mereka adalah menyelamatkan lebih banyak orang daripada segera melarikan diri kembali ke benua bintang biru. Seiring waktu berlalu, lebih banyak ahli ras darah berkumpul dalam kelompok besar untuk mencari mereka. Adapun Luo Chuan, dia telah berhasil menemukan lebih banyak orang, dan kelompok mereka sekarang telah berkembang menjadi 19 anggota. Sayangnya, dalam perjalanan, mereka telah diperhatikan sekali oleh dua kelompok besar ras darah. Gabungan, mereka telah memiliki ratusan ribu ahli. Dalam pertempuran itu, tiga ahli benua bintang biru telah jatuh. Itu adalah pertempuran yang sangat intens. Ada puluhan ribu elit dan ratusan ahli top ras darah. Long Chen memperkirakan bahwa beberapa ratus itu hampir pada level yang sama dengan ahli darah bertanduk emas yang telah dia bunuh dalam pertempuran pembukaan. Dia menebak bahwa mereka semua adalah raja muda dari ras darah. Pada saat itu, Long Chen telah membunuh 37 dari mereka, hanya untuk melukai dirinya sendiri. Untungnya, dengan bantuan Dong Mingyu, mereka berhasil melarikan diri. Kakak Long, kita tidak bisa terus mencari. Mungkin tidak ada lagi yang selamat. Musuh juga waspada. Pada tingkat ini, kita cepat atau lambat akan ditemukan oleh kekuatan penuh mereka. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa ahli Netter Pasej langkah keempat mereka masih belum datang. Kita harus bersiap untuk menggunakan seni formasi transportasi lintas dunia. Saudara Long, kamu harus pergi. Setelah mereka menemukan tempat yang relatif aman, Luo Chuan berkata bahwa dia tidak bisa lagi merasakan aura orang lain dari benuanya. Mereka mungkin telah menemui ajalnya. Pada titik ini, itu akan menjadi kemenangan bagi mereka selama mereka bisa meninggalkan dunia yin yang hidup-hidup. Tetapi mereka akan membutuhkan siang dan malam penuh untuk mengaktifkan seni lintas dunia. Itu terlalu lama. Kapan saja, ras darah mungkin menemukan mereka. Luo Chuan tidak ingin melibatkan Long Chen. Oleh karena itu, dia menunjukkan bahwa Long Chen harus pergi sekarang. Jika mereka bisa melarikan diri, maka bagus. Jika mereka tidak bisa, maka setidaknya mereka bisa membunuh lebih banyak ahli ras darah. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bahkan tidak akan setengah hari sebelum kamu ditemukan di sini. Saya tahu sedikit tentang menyiapkan formasi, jadi mungkin saya bisa membantu. Petik 2. Apa yang Long Chen ketahui tentang formasi adalah semua berkat menonton Xia Chen mengatur formasinya. Tapi dia juga memiliki cakram formasi yang diberikan Xia Chen, dan dia tahu cara menggunakannya. Dia bisa mengatur formasi ilusi untuk menyembunyikannya. Seorang master formasi tidak akan tertipu, tetapi karena ras darah tidak terbiasa dengan seni formasi mereka, pasti ada peluang untuk berhasil. Long Chen menemukan pegunungan dan menempatkan lebih dari 10 cakram formasi di antara mereka. Dia berhasil mengatur formasi ilusi, tetapi jika Xia Chen ingin melihat formasi kikuk seperti apa yang Long Chen telah siapkan dengan cakram formasi ini, dia mungkin hanya batuk darah. Aku akan membiarkannya seperti ini. Dari kejauhan, Long Chen mengangguk. Dia tidak melihat kekurangan apapun. Kakak Long Chen, jika kita kembali sekarang, itu akan mudah, kata Dong Mingyu. Perlombaan darah sibuk mencari para ahli benua bintang biru. Mengambil keuntungan dari waktu ini akan membuatnya lebih mudah. Kita belum bisa pergi. Jika formasi transportasi luocuan terganggu, mereka semua akan mati di sini. Ayo cari tempat untuk berjaga-jaga. Long Chen pergi bersama Dong Mingyu, meninggalkan para ahli benua bintang biru untuk mengatur formasi mereka. Dia menemukan puncak gunung di mana dia masih bisa melihat formasi ilusinya tetapi masih cukup jauh. Ini adalah tempat terbaik. Dong Mingyu tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang cerah menatap Long Chen. Apa itu? Tanya Long Chen. Dong Mingyu tersenyum dan memeluk lengannya. Kakak Long Chen jelas merupakan orang yang paling baik hati di dunia ini. Aku semakin menyukaimu. Aku pasti suka disukai olehmu, tapi apa maksudmu? Kebaikan. Tampaknya di seluruh benua surga bela diri, tidak banyak orang yang akan menggunakan kata itu untuk menggambarkanku. Long Chen tersenyum. Di antara para ahli benua surga bela diri, dia disebut pembunuh, kejam, pembunuh kejam, tidak baik. Hei hei, itu karena mereka tidak bisa melihat sisi baik kakak laki-laki Long Chen. Akankah para pahlawan palsu di benua itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang-orang yang sama sekali tidak terkait dengan mereka? Bahkan Luo Chuan dan yang lainnya tidak tahu bahwa Anda berencana mempertaruhkan hidup Anda untuk meningkatkan peluang mereka lolos. Dibandingkan dengan orang-orang yang harus mengumumkannya setiap kali mereka melakukan sesuatu yang baik seolah-olah mereka takut orang lain tidak akan tahu betapa hebatnya mereka, kakak laki-laki Long Chen adalah pahlawan sejati. Dong Mingyu memandang Long Chen dengan penuh hormat. Long Chen menggosok kepalanya, melihat senyum murni miliknya, dia melihat sedikit kepolosan ke kanak-kanakan. Yuer, kamu benar-benar cantik. Dong Mingyu tersipu senang. Dia memeluk leher Long Chen, bergumam, terima kasih karena tidak memunggungiku. Mengapa saya melakukan itu? Tanya Long Chen, terkejut. Karena tubuhku tidak akan pernah tumbuh, bisik Dong Mingyu. Gadis bodoh, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Di antara kakak perempuan itu, kamu unik. Anda juga memiliki tempat unik di hati saya. Long Chen membungkuk dan mencium dahi Dong Mingyu. Itu menyentuh titik lemah di hati Dong Mingyu. Long Chen dan Dong Mingyu menyembunyikan diri. Dengan seni penyembunyian aura Dong Mingyu, para ahli ras darah melewati mereka beberapa kali tanpa menyadarinya. Setiap kali mereka mendekati tempat para ahli benua bintang biru bersembunyi, hati Long Chen akan mengepal. Tapi untungnya, mereka tidak menyadarinya. Akhirnya, ketika dia menghitung bahwa Luocuan dan yang lainnya akan segera berhasil, sekelompok ribuan ahli ras darah muncul dan tampak seperti mereka akan langsung menuju pegunungan tempat para ahli benua bintang biru bersembunyi. Kecepatan mereka menunjukkan bahwa mereka mulai panik. Jika mereka langsung menyerang, maka mereka mungkin bisa melihat beberapa petunjuk. Keberuntunganku tidak mungkin seburuk ini. Long Chen mengutuk dan kemudian berdiri. Dia tiba-tiba bergegas pergi dengan Dong Mingyu, menarik perhatian para ahli ras darah. Mereka semua berbalik dan mengejar mereka. Bab 2274 Lapisan Blokade Begitu Long Chen mengungkapkan dirinya dan melarikan diri, semua ahli ras darah mengejarnya. Pada saat yang sama, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani dia. Menarik Dong Mingyu, Long Chen berulang kali menghindar. Tiba-tiba, sekelompok pasukan elit ras darah muncul di jalannya. Dia mengubah arah, hanya untuk memiliki kelompok lain memblokirnya sebelum dia pergi jauh. Dia terpaksa pergi ke arah lain. Semakin banyak ahli ras darah berkumpul pada mereka, tetapi Long Chen terus menenun melalui mereka, tidak membiarkan mereka mengelilinginya. Ledakan Tiba-tiba, sebuah gunung raksasa di kejauhan meledak. Energi spasial menyatu menjadi portal raksasa. Pakar ras darah terkejut dan buru-buru menoleh. Mereka melihat luocuan dan yang lainnya di udara, dikelilingi oleh rune spasial. Kekosongan berputar di sekitar mereka saat mereka telah menyelesaikan formasi transportasi mereka. Luocuan dan yang lainnya berteriak saat melihat Long Chen dan Dong Mingyu dikejar, tetapi dipisahkan oleh ruang, suara mereka tidak terdengar. Mereka tahu bahwa mereka berdua memenangkan waktu bagi mereka untuk pergi. Pakar ras darah segera menyerang luocuan dan yang lainnya, tetapi sebelum mereka bisa mencapai mereka, kehampaan bergetar untuk terakhir kalinya, dan mereka menghilang. Petik 2 Tanda Seru Petik 2 Para ahli ras darah meraung dengan marah. Permainan kucing dan tikus ini sebenarnya telah membuat mangsanya kabur. Kalian berdua membiarkan rekanmu pergi, jadi kamu bisa mati menggantikan mereka. Raung salah satu raja muda ras darah. Long Chen mencibir dan meraih Dong Mingyu. Sayap petir muncul di punggungnya. Kita akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Seperti sambaran petir, Long Chen menembak raja muda itu. Evel Moon muncul di tangannya, dan dia mengirim raja muda itu terbang dengan tebasan pedangnya. Setelah melihat Evel Moon dan sayap petir, para ahli ras darah mengeluarkan teriakan ketakutan. Dia bukan dari benua bintang biru. Dia dari benua surga bela diri. Bahkan ketika mereka berteriak, Long Chen melesat pergi, menghilang dari pandangan. Dong Mingyu memegang punggung Long Chen, hampir terbang. Blink Celestial Lightning Body milik kakak Long Chen dan Sundering Lightning Heavenly Wings sangat cepat bersama-sama sehingga mungkin hanya kakak Cloud yang bisa mengikutinya, kata Dong Mingyu. Meskipun ada pasukan ras darah mengejar mereka, dia masih merasa aman dengan Long Chen. Long Chen tersenyum. Ketika sampai pada hal ini, dia tahu hanya Cloud yang bisa mengikutinya. Tentu saja, ini adalah skill yang paling berguna untuk berlari. Karena dia suka bertarung secara langsung, banyak orang sering melupakan kecepatannya ini. Yur, kamu memanggil kakak perempuan Cloud, dan dia juga memanggilmu kakak perempuan, kata Long Chen dengan rasa ingin tahu. Hei hei, bukankah itu bagus? Kami yang termuda, jadi dengan memanggil satu sama lain kakak perempuan, kami berdua merasa sedikit lebih besar. Dong Mingyu tersenyum cerah. Long Chen tertawa. Dipanggil kakak membuat mereka merasa lebih besar. Tapi bagaimana ketika Anda memanggil orang lain kakak? Bukankah itu akan membuatmu merasa kecil? Dia tidak tahu bagaimana mereka menghitungnya. Terkadang Cloud dan Dong Mingyu akan mengatakan hal-hal lucu secara tidak sengaja karena sedikitnya pengalaman yang mereka miliki dengan seluruh dunia. Kakak Long Chen, ras darah mungkin akan menghalangi jalan kita kembali, kata Dong Mingyu. Ras darah harus memiliki metode komunikasi mereka sendiri. Tidak peduli seberapa cepat Long Chen, dia tidak akan bisa berlari lebih cepat dari arus informasi. Long Chen mengangguk. Itu sudah pasti. Tapi kita harus kembali. Sudah lebih banyak hari daripada yang saya inginkan untuk keluar. Semua orang harus siap untuk menerobos ke alam Netter Passage, jadi kita tidak bisa berlama-lama. Dia telah memasuki dunia Yin yang hanya untuk melihat salju kecil dan tidak menyangka akan bertemu dengan ahli dari benua lain. Oleh karena itu, perjalanan ini telah menghabiskan cukup banyak waktu. Namun, investasi itu datang dengan pengembaliannya sendiri. Para ahli yang telah dia selamatkan semuanya memberinya teknik terkuat mereka. Teknik-teknik itu adalah harta yang tak ternilai. Banyak warisan benua surga Beladiri telah hilang di era kegelapan, tetapi teknik benua bintang biru masih lengkap. Long Chen sedang bersiap untuk memberikan teknik ini kepada prajurit Dragon Blood untuk memperkuat mereka. UR, apakah kamu takut? Tidak, jawab Dong Mingyu dengan sangat langsung. Mengapa? Karena aku bersamamu. Bahkan Gunung Pedang dan Lautan Api bisa menjadi negeri ajaib jika aku bersama denganmu. Dong Mingyu tersenyum polos, membuat Long Chen emosional. Dia adalah langitnya. Mungkin bahkan di mata para prajurit Dragon Blood, dia adalah segalanya bagi mereka. Pada saat yang sama dia bersyukur, dia juga menyadari betapa beratnya beban di pundaknya. Hidupnya bukan hanya miliknya. Itu benar, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Long Chen tersenyum dan tiba-tiba mengangkat tangan. Dia mulai melantunkan. Teratai api besar mengembun di tangannya. Setelah itu, energi api berkumpul dari segala arah, menyebabkan teratai api tumbuh semakin besar. Kecepatan Long Chen tidak turun bahkan saat teratai api tumbuh seukuran gunung. Api yang melonjak membuat langit dan bumi berputar. UR, pegang rat-arat. Aku akan memberikan hadiah kepada Blut Rache dan Little Snow. Senyum sinis muncul di wajah Long Chen. Di dekat pintu keluar, di area di mana kehendak Soverein tidak bisa dijangkau, pasukan raksasa dari Ras Darah telah menciptakan lapisan demi lapisan blokade. Bahkan setetes air pun tidak bisa melewati mereka. Tujuh ahli Netterpasej langkah keempat semuanya berkumpul. Mereka sudah menerima berita itu. Lebih dari sepuluh ahli benua bintang biru telah melarikan diri, dan orang yang melepaskan mereka adalah Long Chen dari benua surga Beladiri. Mendengar bahwa itu adalah Long Chen, mereka menggertakkan gigi, terutama mereka bertiga yang mencoba menghentikannya membunuh ahli darah bertanduk emas dan gagal. Bagi Long Chen untuk berani dengan berani memasuki dunia yin yang pada saat seperti itu jelas merupakan penghinaan terhadap Ras Darah. Jika dia melarikan diri, semua martabat Ras Darah akan hilang. Praktis setengah dari seluruh kekuatan Ras Darah telah berkumpul untuk memblokir pintu keluar. Semakin banyak dari mereka terus berkumpul dan melaporkan gerakan Long Chen. Tepat ketika mereka menerima kabar bahwa Long Chen bergegas ke arah mereka, ekspresi mereka berubah. Teratai api raksasa telah muncul, berkobar dengan kekuatan yang lebih ganas dari matahari. Teratai api datang terbang ke arah mereka seperti bintang jatuh. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, rambut mereka berdiri tegak. Ketika itu semakin dekat dan hanya terus tumbuh dalam visi mereka, mereka menyadari betapa kecilnya mereka dibandingkan dengan itu. Nyanyian suci yang terdengar seperti pembukaan kematian. Jika teratai api itu meledak di antara mereka, mungkin bahkan tulang mereka tidak akan tersisa. Pakar Ras Darah ketakutan karena ketakutan, dan bahkan tujuh ahline terpasej langkah keempat terlalu terpana untuk bergerak. Hahaha, aku, Long Chen, datang dari jauh. Saya tidak membawa hadiah yang bagus, jadi saya harap Anda tidak keberatan dengan ekspresi kecil ketulusan saya ini. Petik 2 Long Chen tertawa dan tiba-tiba mendorong dengan tangannya, mengirim lotus api ke arah mereka. Teriakan ketakutan terdengar, dan pasukan Ras Darah secara naluriah melarikan diri ke segala arah. Mereka merasa bahwa teratai api ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Prajurit elit ini memiliki indera yang tajam terhadap bahaya. Mereka tidak dapat menerima serangan ini bagaimanapun caranya. Jangan panik, kami akan menanganinya. Langkah keempat ahli netterpasej akhirnya mengambil tindakan, mengirimkan rantai darah yang melilit lotus api. Rantai darah itu langsung hancur. Mereka jelas meremehkan kekuatan teratai api. Terkejut, langkah keempat para ahli netterpasej buru-buru mengganti taktik. Dari satu upaya itu, mereka menyadari bahwa bila api yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam teratai api yang telah mematahkan rantai mereka. Darah esensi menyegel surga. Blutki meledak dari ahli netterpasej langkah keempat. Setelah bertepuk tangan, raksasa darah raksasa muncul di belakang mereka. Energi hidup dan mati berputar di antara mereka bertujuh. Mereka semua mengulurkan tangan pada saat yang sama, membanting tangan raksasa itu ke teratai api. Ledakan. Langit dan bumi bergetar. Tujuh raksasa darah dipaksa mundur beberapa langkah oleh teratai api, menginjak-injak ahli ras darah di belakang mereka. Pada saat yang sama, tujuh ahli netterpasej langkah keempat batuk seteguk darah. Hahaha, sekelompok semut berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Langkah saya ini mengharuskan Soverein Mowli untuk secara pribadi menekannya. Adapun kalian bertujuh. Petik 2. Longchen tertawa dan membentuk segel tangan. Meledak. Bab 2275 Pembunuh Misterius Mengikuti teriakan Longchen, teratai api yang ditahan oleh tujuh raksasa darah mulai mengembang. Kau ingin meledakkannya? Teruslah bermimpi. Salah satu dari tujuh raksasa tertawa, dan rantai darah meledak dari tujuh raksasa, membungkus lotus api dengan erat. Bekerja sama, mereka bertujuh benar-benar berhasil menyegel teratai api. Itu bergidik di dalam tetapi tidak bisa meledak. Longchen membentuk segel tangan, mengendalikan lotus api. Dia tiba-tiba tersenyum. Kamu terlalu naif. Saat dia mengatakan ini, Belati menusuk salah satu dari tujuh pantat, menyebabkan sesepu itu mengeluarkan tangisan sedih. Itu Dong Mingyu. Dia tidak pernah memilih untuk menargetkan seseorang di tempat itu sebelumnya. Tujuan seorang pembunuh adalah untuk membunuh target dalam satu pukulan. Menusuk belati kejam ke pantat seseorang jelas belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Blood Kill Hall. Ini secara alami apa yang Longchen suruh dia lakukan. Keberadaan lama yang sangat menakutkan yang mengendalikan kekuatan samsara ini memiliki rasa bahaya yang tajam. Bahkan untuk seorang pembunuh, begitu mereka memulai serangan mematikan, itu pasti akan terasa. Namun, yang Longchen inginkan bukanlah Dong Mingyu yang membunuh mereka. Yang dia butuhkan hanyalah gangguan sekecil apapun, dan Dong Mingyu telah melakukannya. Dengan rasa sakit yang luar biasa karena ditikam oleh belati kejam, sesepuh itu terganggu. Dia secara naluriah menendang di belakangnya, hanya untuk menendang udara tipis karena Dong Mingyu sudah menghilang. Rekan-rekannya berteriak padanya. Gangguan kecil itu yang diperlukan agar kendali mereka menjadi tidak seimbang. Teratai api sekali lagi mulai mengembang. Tujuh dari mereka berubah menjadi hijau dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menekannya. Sayangnya bagi mereka, mereka sudah terlambat. Teratai api meledak, raksasa darah mereka langsung runtuh, dan tujuh dari mereka dikirim terbang. Selain tujuh dari mereka, para ahli lain dari ras darah telah melarikan diri kekejauhan. Mereka hanya berhenti ketika mereka aman dan teratai api telah dihentikan. Tetapi bahkan pada jarak itu, ledakan api lotus mencapai mereka. Teratai api pemusnahan dunia adalah teknik paling kuat yang dimiliki Longchen saat ini. Namun, ia memiliki kelemahan fatalnya sendiri, yaitu terlalu lama mengumpulkan energi, sehingga mudah terganggu. Kekuatan teratai api ini setara dengan yang telah ditekan oleh Sovereign Molly. Itu adalah teratai api bintang 5, batas Longchen saat ini. Pada saat itu, Longchen ingin menggunakannya untuk menghapus ras iblis laut, tetapi Sovereign Molly telah muncul dan menghapusnya. Bahkan Longchen belum pernah mengalami betapa kuatnya itu. Sekarang, dia melihatnya. Serangan ini melanggar semua hukum. Bahkan ketika hukum mencoba untuk menyatu kembali, mereka dilanggar sekali lagi. Segala sesuatu dalam jarak 100 ribu mil berubah menjadi domain kematian. Dalam kisaran ini, tidak masalah jika itu adalah elit dari ras darah. Bahkan tidak masalah jika itu adalah salah satu raja muda mereka. Mereka semua dibakar. Tepat pada saat itu, kekosongan terbelah, dan satu demi satu sosok tua keluar. Tujuh ahli neterpasej langkah keempat terbakar parah dan berlumuran darah. Begitu mereka keluar, mereka melihat sekeliling, hanya untuk melihat para ahli ras darah berdiri di luar lubang raksasa seperti patung. Jika mereka berada dalam radius ledakan, mereka akan selamanya menghilang dari dunia ini. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Tiba-tiba, salah satu dari tujuh dari mereka meraung karena dia melihat dua sosok bergegas pergi di dalam ruang yang berputar. Ledakan, Penatua mengirim gambar tinju raksasa menabrak mereka berdua. Kedua sosok malang itu adalah Long Chen dan Dong Mingyu. Setelah meledakan teratai api pemusnahan dunia, Long Chen telah menggunakan kekuatan Huolong untuk memblokir sebagian dari kekuatan ledakannya, tetapi bahkan saat itu, dia telah menerima pukulan yang cukup besar. Selanjutnya, untuk Dong Mingyu, dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Meskipun teratai api pemusnahan dunia adalah tekniknya, ketika dirilis, itu tidak membedakan antara teman atau musuh. Bahkan dengan Huolong memblokir sebagian darinya, tulang Long Chen telah hancur. Dong Mingyu telah mengaktifkan seni penyembunyian aura untuk membantu mereka melarikan diri saat ini, dan jika itu terjadi pada waktu yang biasa, mungkin mereka bisa lolos tepat di bawah pengawasan ahli Neterpasage langkah keempat. Namun, para ahli Neterpasage itu secara aktif mencari mereka, jadi mereka dengan cepat menyadari fluktuasi spasial. Serangan tetua itu langsung mengekspos mereka. Lari. Sayap petir muncul di punggung Long Chen, dan mereka melesat pergi. Pada saat yang sama, lotus api lain muncul di tangannya, dan dia mengirimnya terbang ke arah para tetua. Ada satu lagi. Pakar ras darah ngeri, teratai api itu jelas jauh lebih kecil dari yang pertama, tapi itu tetap membuat mereka takut. Tidak, itu palsu. Salah satu dari tujuh tetua melihat sesuatu yang salah dan menghancurkannya dengan tinjunya. Itu meledak, hanya melepaskan gelombang api yang lemah. Para ahli netterpasej langkah keempat lainnya dipermalukan karena ketakutan mereka dan didakwa mengejarnya. Mati. Melihat bahwa Long Chen sudah terlalu dekat dengan benua surga bela diri bagi mereka untuk menghalangi jalannya, mereka melepaskan serangan. Tujuh tangan raksasa menghantam Long Chen. Jika dipukul, bahkan sepuluh ribu nyawa tidak akan cukup untuk Long Chen dan Dong Mingyu. Ledakan. Tangan raksasa itu menghantam Long Chen dan Dong Mingyu. Bumi meledak dari dampaknya. Pakar ras darah bersorak, tetapi kemudian suara mereka terputus seolah-olah dipotong oleh pisau. Di kejauhan, lampu berkedip-kedip. Sosok Long Chen dan Dong Mingyu muncul kembali. Bagaimana mungkin? Apakah mereka hantu? Kenapa mereka tidak mati? Pakar ras darah tercengang. Mereka telah dengan jelas melihat mereka berdua dipukul. Hampir saja, Long Chen menarik napas dalam-dalam, menyeka keringat. Itu benar-benar berbahaya. Dong Mingyu juga pucat. Sambil memegang Long Chen barusan, dia benar-benar berpikir bahwa mereka akan mati. Disformasi di bawah kaki Long Chen hancur. Cakram formasi ini digunakan untuk formasi transportasi instan jarak pendek. Saat memasuki dunia Yin Yang, Long Chen telah menyiapkan selusin cakram ini yang dihubungkan satu sama lain. Setelah melangkah ke satu, dia akan langsung dipindahkan ke yang berikutnya. Kisaran cakram formasi semacam itu tidak terlalu panjang, tetapi hal baiknya adalah itu dapat diaktifkan dalam sekejap. Sama seperti para ahli ras darah berpikir bahwa keduanya telah dipukul oleh tangan raksasa, Long Chen telah berhasil mencapai lokasi cakram formasi pertama. Mengaktifkannya, dia telah berteleportasi tepat saat tangan menghantamnya. Dia hanya tinggal sehelai rambut dari kematian. Berengsek, salah satu ahli netterpasej langkah keempat dengan marah melepaskan pedang darah raksasa. Jangan, rekan-rekannya berteriak padanya, menahannya. Long Chen telah menghitung posisinya dengan sempurna. Posisinya saat ini berada dalam jangkauan kehendak Soverein. Jika mereka menyerang, itu akan memicu serangan balik dari kehendak penguasa. Kemudian mereka semua mungkin terbunuh. Penatua berhenti. Dia hanya bisa memelototi Long Chen dengan marah saat dia pergi. Hahaha, tidak perlu mengirimku pergi. Saya pasti akan kembali. Long Chen dengan arogan menertawakan mereka. Pakar ras darah menggertakkan gigi mereka dengan marah. Salah satu raja muda meraung, manusia tercelah, kami akan membiarkanmu menjadi sombong selama beberapa hari lagi. Setelah keinginan hantu sialanmu itu memudar, kami akan membantai kalian semua. Long Chen tidak menjawab. Dia dan Dong Mingyu melewati pintu keluar. Mereka melihat bahwa sekelompok besar ahli telah berkumpul di sisi lain. Kemungkinan besar, gerakan besar di sisi ini telah membuat khawatir legion naga surgawi. Tiba-tiba, ekspresi Long Chen berubah. Dengan teriakan, Efil Moon menebas ke arah bumi. Bumi meledak dan sesosok terbang keluar, menyerang Dong Mingyu dengan pedang. Ledakan. Long Chen diblokir dengan Efil Moon dan bunga api terbang. Lengan Long Chen bergetar, dan Efil Moon hampir lepas dari genggamannya. Pakar ini sangat kuat. Long Chen terhuyung mundur. Orang itu terbungkus jubah hitam. Pedang hitamnya seperti hantu, dan setelah memukul mundur Long Chen, dia sekali lagi menyerang Dong Mingyu. Angkasa membeku. Dong Mingyu dikunci oleh niat membunuh lawannya. Dia mengangkat belati kejam, hanya untuk dikirim terbang juga. Lengannya telah hancur. Orang itu sepertinya datang untuk Dong Mingyu. Dia mengikuti, muncul di samping Dong Mingyu dan mengirimkan pedangnya menebas ke leher Dong Mingyu. Bab 2276 menyerang alam Netter Passage. Long Chen muncul di depan pedang, memegang Dong Mingyu. Pedang itu mendarat, dan dia merasakan tulang punggungnya hancur. Namun, pada saat kritis itu, Long Chen telah mengeluarkan Heaven Flipping Cell untuk melindungi punggungnya. Pedang telah mendarat di Heaven Flipping Cell, atau Long Chen akan terpotong menjadi dua. Bahkan dengan Heaven Flipping Cell, Long Chen merasa tubuhnya akan pecah. Kekuatan orang ini sangat menakutkan, dan dia sangat cepat sehingga tidak ada waktu bagi Long Chen untuk melakukan apapun selain menggunakan cara paling dasar dan paling kikuk untuk menyelamatkan Dong Mingyu. Long Chen dan Dong Mingyu jatuh kembali, dengan Heaven Flipping Cell tumbuh lebih besar dan membanting ke orang itu. Ledakan. Segel membalik surga dikirim terbang. Bahkan itu tidak dapat menghentikan langkah kaki orang ini. Gelombang cahaya surgawi melonjak keluar dari pedang saat pedang itu sekali lagi menebas. Kamu bencang. Long Chen tiba-tiba berteriak dan memelototi orang itu. Meskipun dia mengenakan jubah dan bahkan memiliki topeng yang menyeramkan, matanya tidak tertutup. Ketika mata mereka bertemu, pedang orang itu sedikit miring ke bawah, sementara Long Chen mengirim Evil Moon bergegas ke depan menuju kepala lawannya. Itu adalah pertukaran bunuh diri yang tiba-tiba. Long Chen memusatkan semua kekuatannya ke Evil Moon. Selama dia menikamnya ke kepala lawannya, bahkan dengan perlindungan topeng itu, Long Chen yakin kepalanya akan meledak. Mempertimbangkan berapa lama Evil Moon itu, meskipun serangan menusuk Long Chen dilepaskan kedua, karena kelesuan sedikit dari ketika Long Chen meneriakinya, pedang lawannya hanya akan mendarat pada saat yang sama dengan pedang Long Chen menembus kepalanya. Pakar misterius itu mendengus dan tidak terus menebas. Dia langsung menghancurkan gagang pedangnya ke Evil Moon. Long Chen dikirim terbang sekali lagi, meretas darah yang mengandung organ-organnya yang hancur. Siapa di sana? Pada saat ini, orang-orang legion naga surgawi mengenali Long Chen dan menyerbu, melepaskan sinar pedang ki ke ahli misterius itu. Pakar misterius itu sudah bergegas ke Dong Mingyu, tapi dia tidak punya kesempatan untuk menyerang lagi. Dia mengangkat pedangnya secara miring, menghancurkan serangan yang menghujaninya. Sosoknya berputar, dan sebelum legion naga surgawi bisa mengelilinginya, dia melesat pergi, menghilang dari pandangan. Kakak Long Chen, kamu baik-baik saja. Dong Mingyu bergegas ke Long Chen. Salah satu lengannya masih hilang dan dia berlumuran darah. Adapun Long Chen, dia hampir tidak bisa duduk. Prajurit Heavenly Dragon Legion terkejut. Kekuatan tempur Long Chen telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka, sementara Dong Mingyu adalah seorang pembunuh yang menakutkan. Orang apa yang bisa memaksa mereka ke dalam keadaan putus asa seperti itu? Di kejauhan, para ahli ras darah hanya menatap dalam keheningan tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Long Chen berhasil melarikan diri dari blokade mereka tetapi hampir terbunuh setelah mencapai wilayahnya sendiri. Tulang Long Chen berderit. Dia mengedarkan energi ruang kekacauan utama untuk pulih sedikit. Baru kemudian dia bisa berdiri. Dia menangkupkan tinjunya pada semua orang. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Tanpa bantuan Anda, saya mungkin sudah mati hari ini. Aku akan mengingat bantuan ini. Kata-kata Long Chen tulus. Tanpa legion naga surgawi di sini, dia dan Dong Mingyu akan mati. Pakar misterius itu terlalu kuat. Long Chen, siapa orang itu? Anda berteriak bahwa itu adalah Komandan Ye Bencang, tetapi apakah Anda yakin? Tanya salah satu dari mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, itu hanya tebakan buta. Saya hanya bertarung dengan satu ahli di level itu, dan itu adalah Ye Bencang. Tapi orang itu tidak bereaksi terhadap tebakanku, jadi mungkin itu bukan dia. Dong Mingyu memandang Long Chen. Long Chen diam-diam mengencangkan cengkeramannya di tangannya, menunjukkan bahwa dia harus diam. Orang itu mengangguk. Dia benar-benar kuat. Tetapi berdasarkan tekniknya, dia seharusnya tidak menjadi Komandan Ye Bencang. Kami telah melihatnya bertarung, dan gaya bertarungnya berbeda dari kekuatan terkonsentrasi dan berbahaya yang ditunjukkan orang itu. Orang itu tampak lebih seperti seorang pembunuh, dan dia menargetkan wanita muda ini. Dia lebih seperti seseorang dari Blood Kill Hall. Itu sangat mungkin. Bagaimanapun, Anda telah menyelamatkan hidup kami. Saya tidak akan repot-repot mengatakan kata-kata tambahan. Saya akan mengingat ini, janji Long Chen. Baik-baik saja maka. Kami akan mengantarmu. Anda masih terluka, jadi sebaiknya berhati-hati, kata orang itu. Long Chen tidak menolak. Mereka mengirim 500 anggota regu untuk melindungi Long Chen dalam perjalanan kembali ke sarang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ketika Long Chen kembali, semua orang terkejut. Ketika prajurit Dragon Blood mendengar bahwa dia telah disergap, mereka marah. Siapa orang itu? Tanya Cuyao saat dia dan Liu Ruan membantu menyembuhkan luka Long Chen dan Dong Mingyu. Itu pasti Ye Bencang, kata Long Chen. Bukankah prajurit Legion Naga Surgawi mengatakan bahwa itu bukan dia. Orang-orang dari keluarga Dewa pasti pernah melihatnya bertarung sebelumnya dan akrab dengan gaya bertarungnya. Apakah mereka akan berbohong tentang ini? Tanya Cuyao. Tidak, mereka tidak menutupi Ye Bencang. Mereka juga tidak mungkin berkolusi dengan Ye Bencang, atau mereka tidak akan menyelamatkan kita pada saat kritis itu. Lalu, apa yang kamu katakan? Alasan aku yakin itu Ye Bencang bukan karena aura atau gaya bertarungnya, itu dari intuisi seni tubuh Hegemon Bintang 9. Penyamarannya sempurna, bahkan matanya berbeda. Mereka tampak gelap dan bijaksana, benar-benar berbeda dari penampilan idiotnya yang normal. Itu karena seni tubuh Hegemon Bintang 9 saya memberitahu saya bahwa dia adalah Ye Bencang sehingga saya meneriakkan namanya. Ketika saya melakukannya, dia jelas bereaksi sedikit, jadi saya yakin itu adalah Ye Bencang. Petik 2 Longchen memiliki keyakinan mutlak pada seni tubuh Hegemon Bintang 9. Ye Bencang mungkin bisa membodohi orang lain, tapi dia tidak bisa membodohi persepsi spiritual dari seni tubuh Hegemon Bintang 9. Jika itu benar-benar Ye Bencang, mengapa dia menyerang U.R. dan bukan bos secara langsung? Tanya Gu Yang. Meng Ki adalah orang yang menjawab. Longchen akan melawan jika si pembunuh menargetkannya secara langsung, dan dia tidak akan bisa membunuhnya dalam beberapa gerakan. Tetapi dengan menyerang U.R. dan memaksa Longchen untuk menyelamatkannya, dia berhasil mengendalikan inisiatif. Mereka yang mengenal Longchen semua tahu bahwa dia akan pergi menyelamatkan U.R. Itu taktik paling cerdas. Betapa hinanya, kata Gu Oran penuh kebencian. Yang paling penting, dia tidak meninggalkan bukti apapun. Bahkan jika Longchen yakin, tidak mungkin untuk menghadapi Ye Bencang. Kami hanya bisa menelan kerugian ini, desah Meng Ki. Ekspresi Gu Yang dan yang lainnya jelek. Kehilangan ini sulit untuk ditelan. Longchen telah memasuki dunia Yin Yang, dan bahkan pasukan besar ras darah dan ahli Netter Pasej langkah keempat tidak dapat menghentikannya. Tapi dia hampir mati bagi Ye Bencang. Saya akan mengingat hutang ini. Saya akan memastikan itu dilunasi bersama dengan bunganya ketika saatnya tiba, tetapi kami akan menyisikannya untuk saat ini. Bagaimana situasi di benua itu? Tanya Longchen. Dia telah berada di dunia Yin yang beberapa hari terakhir sehingga dia tidak tahu informasi yang sebenarnya. Berbagai kekuatan semuanya diam, dan generasi junior yang berbakat telah menghilang. Mereka semua dalam pengasingan. Mereka tidak mengumumkan kapan mereka akan menerobos ke alam Netter Pasej, tetapi dari berita yang kami terima dari Sekte Suantian Dao dan Sekte Pertempuran Pemisah Surga, mayoritas murid mereka saat ini menyerang alam Netter Pasej. Sehari setelah Anda memasuki dunia Yin Yang, Ye Lingshan juga memulai terobosannya, kata Mengqi. Longchen mengangguk. Dibandingkan dengan para jenius dari kekuatan lain, jalan yang benar adalah level yang lebih lemah. Jika para ahli jalur benar hanya memulai upaya terobosan mereka, maka yang lain mungkin mulai lebih awal. Baiklah kalau begitu, hari ini, semuanya istirahat. Besok, kita secara kolektif akan menyerang alam Netter Pasej. Semua orang bersorak. Mereka telah menunggu ini. Sehari sebelumnya, prajurit Dragon Blue terakhir telah menyentuh penghalang. Semua orang ingin maju sekarang. Hanya setelah maju ke alam Netter Pasej, darah esensi kuno akan berguna. Mereka juga melihat betapa kuatnya para ahli dengan darah roh yang terbangun. Longchen, kamu dan Yuer masih belum pulih. Anda mungkin belum siap besok, kata Chuyao. Longchen tersenyum. Bukan masalah. Terobosan ini hanya akan membutuhkan roh Yuan kita untuk memasuki Netter World. Selama roh Yuan kita tidak terluka, itu tidak masalah. Tubuh Longchen telah menerima luka berat, tetapi jiwanya baik-baik saja. Selain itu, dia juga ingin segera menerobos. Dia tidak bisa tertinggal. Hanya sekali dia menerobos dia bisa menyelesaikan masalah dengan Ye Bencang. Untuk amannya, hari itu juga, Longchen membawa semua prajurit Dragonblood ke dunia liar. Dia memperingatkan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow agar aman. Jika ada ahli yang kuat menyerang, mereka telah menyiapkan cara bagi mereka untuk lari. Longchen tidak ingin ada yang menyerang mereka saat mereka menyerang alam Netter Pasej. Jika tubuh prajurit Dragonblood terbunuh saat jiwa mereka menjelajahi Netter World, mereka tidak akan bisa kembali. Dari dunia liar, mereka melakukan perjalanan ke dunia pencakar langit, bersatu kembali dengan Yue Xiaokian. Yue Xiaokian membuka tanah roh leluhur paling tersembunyi di dunia pencakar langit untuk mereka. Saudaraku, mari kita mulai. Setelah semua orang berkumpul, Longchen menarik nafas dalam-dalam, menutup matanya dengan semua orang. Bab 2277 memasuki Netter World. Longchen mengulurkan tangan dan menekankan tangannya ke belakang kepala Mengki dan Cuyao. Keduanya kemudian merentangkan tangan untuk menyentuh kepala Tang Wan R, Ye Zikyu, Liu Ruan, dan Dong Mingyu. Mereka berempat kemudian menyentuh kepala Gu Yang, Xia Chen, Guo Ran, dan yang lainnya. Seperti ini, semua orang terhubung. Bahkan Cloud dan Liu Ruan ada dalam hubungan mereka. Kemajuan ini mengharuskan pengiriman roh Yuan mereka ke Netter World. Semua basis kultivasi mereka berada pada level yang sama. Namun, mereka tidak bisa memasuki Netter World dengan cara yang sama seperti orang tua itu membawa Longchen bersamanya. Selain Wilde, semua orang di Dragon Blood Legion telah datang. Adapun Wilde, jalannya bahkan tidak bisa disebut kultivasi. Kemajuannya tidak memiliki rana apapun. Selain itu, bahkan Liu Ruan harus membuat kemajuan ini sebelum mencapai alam yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa Wilde benar-benar berbeda. Dahi semua orang berbinar saat versi mininya keluar. Itu adalah roh Yuan mereka. Semua roh Yuan mereka bersinar. Tautan spiritual mengikat mereka bersama. Dengan semua energi roh Yuan mereka mengalir ke Longchen. Yuan spirit Longchen bergemuruh dan menggelegar. Bahkan dengan betapa kuatnya Yuan spiritnya, bergabung dengan begitu banyak Yuan spirit sangat melelahkan. Tindakan ini pasti akan dianggap fantasi bagi dunia luar. Dengan begitu banyak orang yang terhubung, jika salah satu dari mereka menginginkan kehidupan Longchen, mereka dapat membunuhnya dan semua orang. Ada kasus di mana orang akan membuat terobosan bersama. Tapi itu membutuhkan kepercayaan mutlak, serta persetujuan tertentu antara roh Yuan mereka. Bahkan kemudian, terobosan kolektif seperti itu tidak mungkin memiliki lebih dari lima orang bersama. Longchen telah meremehkan kesulitan dari apa yang dia lakukan. Meskipun kesepakatan spiritual antara prajurit Dragonblood sangat tinggi, menghubungkan dengan begitu banyak roh Yuan sangatlah sulit. Jika Yuan spiritnya tidak terlalu kuat, dia akan hancur. Persiapannya sudah selesai. Ayo pergi. Roh Yuan Longchen membentuk segel tangan. Setelah itu, ruang bergetar dan semua roh Yuan prajurit Dragonblood menjadi diliputi energi kematian. Untuk menyerang alam Netter Passage diperlukan roh Yuan melalui kematian. Ini adalah semacam bunuh diri. Jika Anda tidak memahami hidup dan mati sebelum menjalani langkah ini, tidak akan ada kelahiran kembali, hanya kematian. Hanya setelah menyentuh penghalang dan memahami hidup dan mati, itu mungkin untuk menangkap peluang hidup sekecil apapun setelah mati untuk memasuki Netter World. Longchen dan Yuan spirit semua orang menghilang. Tubuh mereka perlahan runtuh ke tanah seperti sekam kosong yang tak bernyawa. Kegelapan Kegelapan tanpa akhir Dalam kegelapan tak berujung itu, tidak ada rasa waktu atau ruang. Hanya ada rasa dingin yang sedingin es. Akhirnya, mereka melihat sebuah gerbang di dalam kegelapan yang tak berujung. Hanya ketika mereka melihat gerbang, Longchen dan yang lainnya merasakan keberadaan mereka sendiri. Apakah kita akhirnya benar-benar mati? Guoran memandang tubuhnya dengan aneh. Dia mengepalkan dan mengepalkan tinjunya. Tubuhnya jelas ditinggalkan di dunia pencakar langit. Namun, dia merasa tubuh ini adalah miliknya. Bahkan pakaiannya pun sama, setiap tanda di kulitnya sama. Tapi kemudian dia dengan jelas mengingat Yuan spiritnya meninggalkan tubuhnya. Lalu kenapa kamu tidak mencoba mencari ruang astralmu? Jika Anda akhirnya menemukannya, itu berarti kita benar-benar mati. Kata Longchen, ekspresinya berubah. Semua orang memeriksa ruang astral mereka. Setelah menemukan bahwa mereka masih di sana, mereka merasa ngeri. Hahaha, Longchen tiba-tiba tertawa. Menyebabkan semua orang menyadari bahwa dia hanya menakuti mereka. Tang Wan R dengan marah meraih lehernya. Bagaimana ini waktunya untuk bercanda? He he, bukankah itu karena semua orang terlalu serius? Lelucon dapat menyesuaikan suasana hati. Kata Longchen. Semua orang berjalan melewati gerbang. Dunia di depan adalah dunia kabut, dan jalan di bawah mereka terbuat dari batu batakuno. Itu membentang ke dalam kehampaan. Mereka dengan penasaran memeriksa dunia ini. Gu yang bertanya, Bos, apakah ini netherworld? Itu tidak menakutkan seperti yang saya kira. Petik 2. Melalui kabut, mereka samar-samar melihat apa yang tampak seperti bangunan. Itu bukan tanah kematian seperti yang mereka bayangkan. Ini hanya pintu masuk. Teror datang belakangan. Ledakan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, kekosongan tidak jauh dari mereka terbelah. Sebuah gerbang raksasa muncul di sana juga. Sosok raksasa datang merangkak keluar. Itu adalah sosok binatang, tinggi ratusan meter, dengan tangan dan kaki yang kuat. Semburan kidarah menghantam wajah mereka. Makhluk macam apa itu? Ledakan. Ketika benda itu melihat sekeliling dan melihat kelompok Longchen, ia mendengus dan memantul, dengan cepat menghilang dari pandangan. Semua orang saling memandang. Apakah itu orang lain yang menyerang alam Netterpasej? Tiba-tiba, kekosongan terbelah lagi. Sebuah gerbang kecil muncul, dan dari sana datang seekor kelinci. Seekor kelinci. Semua orang menatap aneh. Kelinci itu hanya setinggi satu kaki. Tubuhnya seputih salju, dan telinganya terangkat dalam kewaspadaan tinggi. Ketika melihat Longchen dan yang lainnya, itu langsung menghilang. Trajurit Dragonblood melompat kaget. Kelinci itu sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak melihat ke arah mana ia pergi. Kekosongan terbelah sekali lagi. Sebuah gerbang raksasa muncul, dan dari sana keluarlah naga tanah setinggi 30 meter. Itu ditutupi paku yang mengeluarkan kilatan dingin, dan ada tanduk berwarna darah di kepalanya yang terlihat sangat kuat. Naga tanah bahkan tidak melihat kelompok Longchen. Ia pergi begitu saja. Setelah itu, sosok lain muncul. Itu adalah wanita ramping dengan jubah zamrut. Dia sangat cantik, tetapi dia memiliki dua antena yang keluar dari dahinya yang aneh. Nona cantik, bolehkah saya bertanya, Guoran melangkah maju untuk menyambutnya, hanya agar antena itu berkedip. Kemudian kekuatan aneh mengirimnya terbang kembali. Rasanya seperti dia dihantam tembok, dan dia hampir batuk darah. Ketika dia dengan marah bangkit untuk menuntut apa masalahnya, dia sudah menghilang. Kamu seharusnya tidak marah. Dia sangat penyanyang. Ini adalah netherworld, dan makhluk dari semua jenis dunia harus melewati sini. Selain diri kita sendiri, kita tidak bisa mempercayai siapapun. Bagi Anda untuk tiba-tiba lebih dekat dengannya, dia secara alami waspada. Tidak membunuhmu menunjukkan bahwa dia cukup baik, kata Longchen. Saya jelas berbicara dengannya dengan baik. Apakah hati nuraninya tidak sakit untuk menanggapi seperti itu? Guoran masih kesal. Pertama-tama, meskipun dia terlihat mirip dengan kita, itu tidak berarti dia berasal dari ras yang sama. Dia mungkin tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kedua, Longchen tiba-tiba berhenti. Yang kedua, Apa, bos? Katakan padaku. Petik dua. Mengki melihat dari Longchen dan Guoran. Dia menutupi senyumnya. Longchen merasa tidak enak mengatakannya, jadi aku akan melakukannya. Kedua, senyummu juga, bagaimana aku harus mengatakannya? Celaka. Dia pasti mengira Anda memiliki niat buruk terhadapnya. Adapun mengapa dia hanya menjatuhkanmu daripada membunuhmu, satu alasan adalah karena kebaikannya sendiri, sementara yang lain adalah karena kewaspadaannya terhadap jumlah kita. Petik dua. Apa, saya tidak merasa saya seburuk itu? Gu Yang, katakan yang sebenarnya. Apakah senyumku benar-benar seperti orang jahat? Tanya Guoran. Gu Yang dengan serius menatap Guoran dari dekat, membuatnya tersenyum dengan giginya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak sama sekali. Senyum ini membuatmu terlihat jauh lebih buruk daripada orang jahat biasa. Semuanya tertawa. Long Chen melambaikan tangannya, mengetahui bahwa Guoran telah melakukan ini dengan sengaja untuk meringankan suasana. Meskipun semua orang tampak tenang di permukaan, mereka tidak bisa menahan rasa gugup. Ini adalah dunia akhirat. Hanya setengah dari orang yang masuk yang bisa keluar hidup-hidup. Itu adalah hukum besi dari Neterward. Mari kita ke hal-hal penting. Saya pernah datang ke sini sebelumnya, jadi saya dapat memberitahu Anda bahwa sementara Neterward menakutkan, itu tidak berlebihan seperti yang dikatakan rumor. Selama semua orang mendengarkan arahan saya, kita akan baik-baik saja. Long Chen memimpin prajurit Dragon Blood melewati jalan setapak, dan mereka dengan cepat mencapai jembatan. Jembatan itu memiliki sosok-sosok berjubah aneh yang berpatroli. Mereka memegang rantai, dan salah satu dari mereka tiba-tiba menikam rantai mereka di udara, menyebabkan ratapan yang menusuk. Sesosok tertusuk oleh rantai dan menghilang ke dalam kabut. Prajurit Dragon Blood melompat kaget. Sosok itu telah bersembunyi di udara, dan tidak ada dari mereka yang merasakannya. Itu adalah entitas spiritual, dan monster-monster ini menjaga tempat ini, tidak membiarkan tubuh spiritual memasuki dunia kita. Selama kita tidak menyerang mereka, mereka tidak akan menyerang kita, kata Long Chen. Terakhir kali ketika dia masuk dengan lelaki tua itu, dia telah melihat betapa menakutkannya monster-monster ini. Dia juga memiliki perasaan aneh bahwa mereka jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia berada di sini. Semua orang dengan hati-hati berjalan ke depan. Tepat pada saat itu, geraman datang dari belakang mereka. Bab 2278 berdiri di depan gerbang neraka. Long Chen melihat ke belakang dan melihat seekor ular piton aneh bergegas mendekat. Itu memiliki kaki seperti laba-laba di bagian atas tubuh hitamnya. Dua gigi raksasa berkedip dengan cahaya dingin saat menggeram ke arah mereka. Tampaknya piton merasa bahwa Dragon Blood Legion terlalu lambat. Tubuhnya sangat besar, dan di sampingnya terdapat monster yang berpatroli di jembatan. Itu tidak berani menyentuh monster itu, jadi dia memilih untuk menatap Legion Dragon Blood. Jembatan itu tidak cukup lebar untuk dilewati bahkan dengan prajurit Dragon Blood menempel di satu sisi. Itu mendesak para prajurit Dragon Blood untuk mempercepat langkah mereka. Namun, para prajurit Dragon Blood mengabaikannya. Lagi pula, ada terlalu banyak monster yang hadir. Jika mereka akhirnya menabrak satu secara tidak sengaja, itu akan merepotkan. Setelah dua kali geraman lagi, ular piton itu tampak marah karena mereka mengabaikannya. Itu membuka mulutnya, dan bola hitam melesat ke arah prajurit Dragon Blood di belakang. Mencari kematian, prajurit Dragon Blood sangat marah. Piton itu jelas tahu betapa berbahayanya monster jembatan itu, namun masih melakukan hal seperti itu. Bola hitam itu adalah kemampuan surgawi yang kuat yang dipenuhi dengan aura kehancuran. Prajurit Dragon Blood terpaksa menghindar. Akibatnya, bola hitam meledak saat bersentuhan dengan tanah, mengirimkan gelombang ki hitam yang membuat prajurit Dragon Blood terbang. Yang lain mengeluarkan raungan marah. Tempat ini adalah Neterward, dan ada hukum yang mencegah mereka terbang. Jika mereka akhirnya menabrak monster jembatan, itu akan merepotkan. Piton tampak bersemangat dengan kekacauan Dragon Blood Legion. Itu membuka mulutnya, hendak melepaskan serangan kedua. Mulutnya baru saja terbuka ketika Gu yang menendang rahangnya, membuatnya terbalik. Dengan raungan marah, ia menyeret ekor panjangnya ke tanah untuk menstabilkan. Akibatnya, ekornya menabrak salah satu monster jembatan. Rantai monster itu segera melesat keluar, menusuk ekornya. Ia kemudian menarik, menyeret tubuh ular piton besar itu. Piton berteriak. Mereka benar-benar bukan penjaga yang sama seperti terakhir kali, pikir Longchen. Ketika dia memasuki Neterward dengan lelaki tua itu, sosok-sosok ini tidak begitu kuat. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia bisa menangani mereka. Pada saat itu, basis dan kekuatan kultifasinya jauh lebih lemah. Secara teori, pada levelnya saat ini, dia seharusnya bisa menyapu bersih monster-monster ini. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa mereka jauh lebih menakutkan. Piton berjuang dengan sekuat tenaga. Cakarnya terseret ke batu bata, tapi itu tidak berguna. Meskipun mereka semua adalah tubuh spiritual, tidak diketahui hukum apa yang dimiliki Neterward untuk membuat mereka merasa seperti berada dalam bentuk asli. Percikan terbang saat cakarnya terseret ke tanah, dan suara tajam terdengar. Monster itu tanpa ekspresi saat menarik rantainya ke belakang. Rantai dingin tidak mengeluarkan fluktuasi apapun, tetapi mereka mampu menyeret kembali ahli yang begitu kuat. Ekor ular piton itu tiba-tiba putus, mengeluarkan hujan darah. Dengan tubuhnya yang tersisa, ia melompat ke udara dan menyerbu melintasi jembatan. Darah berceceran di batu bata dan kemudian perlahan memudar. Adapun monster jembatan, itu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan terus berpatroli. Batu bata yang rusak dan jembatan yang tercakar secara otomatis pulih. Piton itu benar-benar kuat, tetapi bahkan ia tidak dapat membalas terhadap monster jembatan. Pada akhirnya, ia telah memutuskan ekornya sendiri untuk berlari. Hati para prajurit Dragonblood menjadi dingin. Setelah gangguan itu, beberapa lusin bentuk kehidupan lainnya telah berhenti. Semakin banyak bentuk kehidupan memasuki Neterward. Longchen memperhatikan ada lebih banyak jembatan di kejauhan, sama seperti yang mereka jalani. Kabut tebal menghalangi sebagian besar pandangannya. Ini benar-benar berbeda dari ketika dia masuk dengan lelaki tua itu. Terakhir kali, hanya ada satu jembatan. Dia selalu berasumsi bahwa hanya ada satu. Apakah ini karena era besar telah tiba? Neterward telah menyiapkan dirinya untuk kapasitas yang lebih besar. Atau apakah ini jalan yang berbeda dari yang dia datangi bersama lelaki tua itu? Setelah gangguan itu, Dragonblood Legion dan makhluk hidup lainnya yang datang perlahan-lahan merayapi jembatan, takut menyentuh monster yang berpatroli. Setelah melewati jembatan, hanya ada satu jalan. Setelah mencapai ujung jalan, mereka melihat lautan tak berujung yang merupakan warna tinta paling gelap. Bos, aura ini sangat familiar. Apakah itu? Air hitam itu membuat Guoran bereaksi. Ketika iblis telah keluar dari jurang iblis, Longchen telah memberinya air kematian untuk digunakan melawan mereka, dan itu memiliki aura yang sama dengan air hitam ini. Perbedaannya adalah aura kematian yang datang dari air hitam ini bahkan lebih kuat. Semua orang merasa kedinginan. Ini adalah air roh kematian. Jika Anda jatuh, Anda pasti akan mati. Sebagai demonstrasi, Longchen menancapkan pedang surgawi ke dalam air. Ketika dia mengeluarkannya, bagian yang masuk ke air diam-diam menghilang. Adegan itu mengejutkan. Air hitam memiliki beberapa kayu mengambang di atasnya yang dapat digunakan untuk bepergian. Itu sama seperti terakhir kali. Kayu gelondongan mengambang ini adalah satu-satunya cara untuk menyeberangi jalan ini menuju gerbang neraka. Longchen menyuruh semua orang berdiri di samping, membiarkan makhluk hidup lainnya menyeberang terlebih dahulu. Bentuk kehidupan lainnya menatap Longchen dan yang lainnya sejenak sebelum melompat. Kayu gelondongan yang mengapung itu terlihat sangat goyah saat mereka berayun-ayun di air, tetapi mereka tidak pernah tenggelam tidak peduli seberapa berat entitas yang melompat itu. Bagaimana penasaran? Mengapa mereka tampak begitu akrab dengan tempat ini? Tanya Guoran. Mungkin mereka sudah tahu sedikit tentang Neterworld sebelum masuk. Sayangnya, untuk umat manusia, setelah berhasil maju dari Neterworld, semua ingatannya akan hilang. Tidak ada cara untuk mengirimkan informasi yang berguna, kata Longchen. Setelah lelaki tua itu keluar, Longchen bertanya kepadanya apa yang dia alami saat memasuki gerbang neraka. Namun, lelaki tua itu tidak ingat apa-apa. Adapun Longchen, setelah kembali ke benua surga bela diri, dia merasa seperti ada beberapa hukum tak terlihat yang mengawasinya, tidak mengizinkannya untuk menyebutkan hal-hal tabu tentang Neterworld. Rasanya jika dia mengatakan sesuatu, bukan hanya dia yang akan menderita. Orang yang mendengarnya juga akan menderita karma yang tak tertahankan. Itulah sebabnya di dunia luar, Longchen tidak terlalu banyak mengungkap tentang apa yang terjadi di Neterworld. Tetapi setelah kembali, perasaan tabu itu jelas menghilang. Bos, ayo pergi juga. Ketika semua makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan, Guo Ran angkat bicara. Jangan tidak sabar. Ayo, mari kita bagikan senjata dan baju besi. Longchen mengeluarkan bundel dengan nama tertulis di atasnya. Longchen telah mengambil peralatan semua orang sebelum memasuki Neterworld. Neterworld tidak mengizinkan mereka untuk membawa barang-barang dari dunia luar, tetapi Longchen adalah pengecualian. Dia memiliki ruang kekacauan utama dan tidak dibatasi oleh ini. Setelah semua prajurit Dragon Blood dilengkapi, mereka semua merasa segar kembali. Yue Zifeng khususnya seperti orang yang sama sekali berbeda dengan pedangnya. Baiklah, ayo pergi sekarang. Tidak perlu takut. Jika ada yang membuat masalah lagi, kami akan langsung meretasnya. Keyakinan Guo Ran meningkat setelah mendapatkan armornya lagi. Dengan peralatan ini, mereka memiliki keuntungan besar dibandingkan makhluk hidup lain yang memasuki Neterworld. Bentuk kehidupan itu tidak dapat membawa benda-benda karena ruang astral mereka tidak seperti ruang kekacauan utama. Umat manusia memiliki kerugian yang cukup besar ketika memasuki dunia ini karena tidak memiliki tubuh fisik yang khusus, tidak seperti makhluk hidup lain yang menggunakan gigi atau cakarnya sebagai senjata. Kami memiliki terlalu banyak orang, jadi jalan ini terlalu berbahaya. Kami akan naik perahu menyeberang. Longchen mengeluarkan perahu raksasa. Itu adalah kapal terbang biasa, tetapi Longchen menutupi bagian luarnya dengan tanah hitam. Tanah hitam bisa mencegah korosi air roh kematian. Melihat perahu itu, semua orang senang. Mereka melompat. Namun, di sini, perahu tidak bisa terbang. Dayung juga terbungkus tanah hitam. Lebih dari 200 prajurit Dragon Blood mendayung pada saat yang sama, membawa mereka meluncur melintasi air. Dari perahu, mereka bisa melihat semua jenis makhluk hidup menyeberang dengan hati-hati. Makhluk hidup itu menatap mereka dengan tak percaya. Beberapa dari mereka tidak sengaja tersandung, mengakibatkan kaki mereka jatuh ke air. Jeritan terdengar, dan ketika mereka menariknya keluar, kaki mereka telah menghilang. Saat Dragon Blood Legion melaju dengan perahu, Longchen melihat beberapa jalur kayu gelondongan dengan berbagai bentuk kehidupan dengan hati-hati merayap ke depan. Siapa yang mengira bahwa ada begitu banyak bentuk kehidupan yang berbeda selain yang ada di benua surga Beladiri? Kami benar-benar katak di dasar sumur, desah Mengki. Mereka harus menghadapi puluhan ribu bentuk kehidupan yang berbeda, tetapi bukan satu manusia, apalagi seseorang dari benua surga Beladiri. Akhirnya, kapal terbang mencapai pusaran air sembilan warna, dan mereka melompat ke batang kayu. Prajurit Dragon Blood semuanya terpana oleh pemandangan pusaran air sembilan warna. Longchen tersenyum. Dia memiliki ekspresi yang sama dengan mereka ketika dia pertama kali melihat pusaran air ini. Longchen menyingkirkan kapal terbang itu. Setelah itu, Dragon Blood Legion turun ke pusaran air melalui tangga. Setelah mencapai bagian bawah di mana ada tanah datar, mereka melihat jalan ilusi yang melewati air terjun pusaran air. Longchen memandangi air terjun di sekitarnya. Ini adalah inti dari sembilan mata air. Dia dan si Ekyan Kian telah tersedot ke api penyucian dari sini. Longchen memimpin Dragon Blood Legion melalui lorong, dan mereka dengan cepat tiba di satu set gerbang raksasa. Gerbang Neraka. Bab 2279 Netergot. Gerbangnya begitu besar sehingga hati orang-orang bergidik. Jika mereka berada di benua, mereka mungkin akan ditelan di antara bintang-bintang. Diagram hitam dan kuno menutupi gerbang. Diagram-diagram itu bukanlah wajah-wajah menjijikan yang menyeramkan, tetapi mereka masih memancarkan aura kematian yang pekat. Di depan gerbang neraka adalah lautan berbagai bentuk kehidupan. Semua makhluk hidup itu diam. Itu karena saat semakin dekat dengan gerbang neraka, udara kematian yang pekat membuat mereka merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram tenggorokan mereka. Terakhir kali saya datang, saya tidak merasakan tekanan seperti itu. Wilayah saya pasti kurang. Petik 2. Ini adalah kedua kalinya Longchen datang ke gerbang neraka. Terakhir kali, meskipun dia terkejut, dia tidak merasakan tekanan seperti itu. Perasaan ini seperti hidupnya ada di tangan orang lain. Mengki dan yang lainnya agak pucat. Rasanya seperti ada hukum yang mengatur hidup dan mati. Mereka tidak bisa melawan hukum itu. Jika ingin mereka mati, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu bukan perasaan yang baik. Longchen melihat bentuk kehidupan lainnya dan menemukan bahwa beberapa dari mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk. Beberapa dari mereka gemetar. Dragon Blood Legion perlahan mendekat. Tiba-tiba, rawungan marah datang dari belakang mereka. Longchen berbalik untuk melihat piton raksasa. Ekor ular piton raksasa itu masih hilang. Mungkin karena hukum Neterward, itu tidak dapat disembuhkan. Itu marah saat melihat mereka, dan energi hitam berkumpul di dalam mulutnya. Yue Zifeng mendengus dan meraih pedang di punggungnya. Namun, sebelum dia menyerang, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari gerbang hitam dan menghancurkan piton menjadi berkeping-keping. Itu terjadi begitu cepat sehingga terasa seperti sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Bentuk kehidupan yang menakutkan terbunuh bahkan tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Bentuk kehidupan yang terbunuh di sini tidak akan pernah kembali ke tubuh mereka. Apa yang tersisa di dunia luar mereka hanyalah mayat. Tangan itu kembali ke gerbang sesaat setelah membunuh piton seolah-olah tidak ada yang terjadi. Longchen dan yang lainnya tiba-tiba menyadari mengapa makhluk hidup ini tidak berani mengatakan apa-apa. Gerbang neraka memiliki hukum serangan otomatis mereka sendiri. Gerbang besar tidak sepenuhnya terbuka, tetapi ada sedikit retakan. Tentu saja, itu sedikit dibandingkan dengan gerbang raksasa. Ada banyak mil ruang. Namun, terlalu banyak makhluk hidup berkumpul di sini, jadi mereka hanya bisa masuk perlahan melalui celah itu. Mengapa rasanya seperti berbaris untuk bereinkarnasi? Guoran bergumam. Semua bentuk kehidupan ini memiliki teror di mata mereka tetapi tidak punya pilihan selain mengikuti. Hei, jangan bicara omong kosong. Anda akan membawa sial bagi kami, tegur Liki. Longchen berkata, sebenarnya, ini bukan apa-apa. Jalur kultivasi adalah salah satu yang tidak bisa kembali. Ini sama dengan jalur mata air kuning yang baru saja kita lalui. Anda ingin kembali. Lihat saja orang-orang di belakangmu. Mereka telah memblokir jalan Anda. Ketika Anda melihat ke belakang, orang pertama yang membunuh Anda adalah orang di belakang Anda. Sama seperti dalam kultivasi, kita hanya bisa terus maju. Kita tidak bisa berhenti. Jika kita berhenti, musuh kita akan maju sampai Anda menghadapi nasib yang mengerikan. Kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah sekarat tanpa bisa memutuskan waktu, tempat, dan cara Anda mati. Bukankah kita berkultivasi untuk mengendalikan hidup dan mati kita sendiri? Untuk melampaui segala sesuatu yang lain dan bebas. Betapapun besarnya aspirasi Anda, bagaimanapun banyak perlawanan yang akan Anda hadapi. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Longchen, di biara Suantian, saya bertanya tentang aspirasi Anda. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Tang Wan R tersenyum. Tentu saja aku ingat. Saya ingin menjadi baru dan lebih baik dengan mimpi, pencapaian, integritas, dan makna. Longchen menghela nafas dalam-dalam. Sayang sekali, tetapi setelah bertahun-tahun, impian, pencapaian, dan makna saya masih ada, tetapi integritas saya telah hancur. Mengki dan yang lainnya menutup mulut mereka saat mereka tertawa. Suasana tegang sedikit meredah. Beberapa makhluk hidup lain menatap mereka dengan kaget dan beberapa bahkan dengan jijik. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang ini, tetapi bagi mereka untuk tertawa di tempat di mana orang lain tidak berani berbicara. Beberapa dari mereka mengagumi nyali mereka, sementara bagian lain mencemoh mereka karena bodoh. Penasaran? Kata Chu Yao tiba-tiba. Apa itu? Lihat. Sepertinya ada paku yang hilang dari gerbang, kan? Itu sangat mencolok. Chu Yao menunjuk. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk. Paku di kedua gerbang simetris, kecuali satu tempat di mana satu paku hilang. Tidak mungkin. Mata Longchen hampir keluar. Bukankah itu lokasi yang sama dengan tempat dia mengambil paku? Bagaimana itu mungkin? Setelah memasuki Neterward lagi, dia menemukan bahwa itu benar-benar berbeda dari terakhir kali. Dia berpikir bahwa dia telah memasuki tempat yang sama sekali berbeda. Namun, melihat paku yang hilang, dia melompat. Sebelum ini, dia telah menghibur orang lain. Sekarang, dialah yang memiliki keinginan untuk melarikan diri. Terakhir kali, ketika dia mengambil paku itu, sebuah tangan raksasa mengejarnya sampai ke pintu keluar, hampir membunuhnya. Ada apa, bos? Apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Tidak? Tidak, aku tidak tahu. Saya hanya ingin tahu siapa yang berani mengambil paku dari gerbang neraka. Seseorang mengambil paku, mustahil. Jika bos yang berani mencabutnya, saya akan percaya, tapi orang lain. Saya yakin tidak ada orang lain yang memiliki nyali sebesar itu, kata Guoran. Giliran kita. Hati-hati, dan jangan terganggu, bisik Longchen. Tepat saat mereka berbicara, mereka telah mencapai celah di antara gerbang. Pada saat itu, mereka melihat cahaya putih dari sisi lain, yang menghalangi pandangan mereka. Semua orang hanya bisa melangkah dengan gentar ke dalam cahaya putih itu. Saat memasuki cahaya putih, tubuh mereka menghilang. Longchen menarik napas dalam-dalam. Karena tidak ada jalan kembali, dia hanya bisa maju dengan berani. Ketika Longchen diselimuti oleh cahaya putih, dia dibutakan sesaat. Namun, ketika penglihatannya pulih, dia melihat bahwa dia berada di dalam istana yang megah. Istana itu sangat besar. Dia seperti semut di dalamnya. Ada tangga di depannya yang memanjang ke depan, dan di ujungnya ada singgah sana yang indah. Di atas tahta adalah seorang wanita sedingin es dalam gaun hitam yang memandang rendah dirinya. Rambutnya tergerai ke belakang seperti air terjun. Mata birunya seperti pisau tajam, sedingin es dan tanpa emosi. Dia seperti dewa yang duduk di sana. Longchen hampir berteriak saat melihat wajahnya. Semua rambutnya berdiri. Anda. Longchen tidak pernah segugup ini sehingga lidahnya keluh. Dia merasa putus asa. Apa kabarmu? Longchen merasa tenggorokannya kering. Kering seperti besi mendidih yang dituangkan ke dalamnya. Orang ini adalah Leng Yuyan. Sebenarnya, jika dia adalah Leng Yuyan, dia tidak akan terlalu takut. Hal utama adalah bahwa itu tidak. Dia hanyalah seseorang yang terlihat identik dengan Leng Yuyan, tetapi Leng Yuyan telah mengatakan bahwa wanita ini adalah dewa, seorang nethergot. Seorang nethergot, seperti di dewa netherworld. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengirim dirinya ke malapetaka. Siapa yang tahu jika dia bahkan akan diberikan belas kasihan kematian sekarang. Nethergot memandang Longchen tanpa emosi sedikitpun. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan. Dia tidak bergerak, tanpa kata-kata, seperti dia adalah patung. Longchen merasa merinding meledak di sekujur tubuhnya. Sudah berakhir, Longchen merasakan bahwa dia adalah dunia ini. Hanya dengan berpikir, dia bisa menghapusnya dari keberadaan. Kembali di benua surga bela diri, dia tidak bisa merasakan kekuatannya. Tapi di sini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia adalah dewa, perlawanan itu sia-sia. Ah, aku tahu kamu sangat sibuk, jadi aku tidak akan menghabiskan lebih banyak waktumu. Mari kita bicara lain hari. Longchen menatapnya selama berjam-jam sebelum dia mengaku kalah. Dia basah kuyup oleh keringat, tidak tahan lagi. Memaksa tersenyum, dia perlahan mundur. Tatapan diam itu terlalu menyakitkan. Dia merasakan tekanan yang cukup untuk membuat seseorang menjadi gila. Setiap tarikan napas terasa selama setahun. Tatapan seperti ini adalah siksaan. Longchen perlahan mundur, tetapi Netergot masih tidak bergerak. Bahkan matanya tidak berkedip. Dia seperti patung yang duduk di sana. Apakah jiwa surgawinya telah pergi? Longchen tiba-tiba berpikir. Leng Yuyan mengatakan bahwa Netergot telah membuat klon yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran tubuh aslinya harus mengendalikan klon itu. Selama waktu itu, jiwanya akan bersama klon-klon itu untuk mengendalikan mereka. Tebakan ini membuat nyali Longchen yang layu tumbuh lagi. Bisakah dia menangkap tubuh aslinya saat ini? Namun, setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya. Lelucon macam apa itu? Ini bukan benua surga bela diri, itu adalah dunia akhirat. Apa yang akan dia gunakan untuk menangkap dewa? Longchen perlahan mundur dari gerbang istana. Gerbangnya setinggi ratusan meter, dan dia tidak tahu terbuat dari logam apa. Mereka tampak kuno dan berat. Longchen mendorong gerbang, hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak bergeming. Seolah-olah mereka telah tumbuh dari bumi. Longchen mendorong lebih keras dengan kedua tangan tetapi masih tidak bisa menggerakkannya. Mulai panik, Longchen memanggil Azuray Dragon Battle Armor. Dia bisa menggunakan semua tekniknya, tapi meski begitu, dia tidak bisa mengguncang gerbang. Retakan. Saat dia meningkatkan kekuatannya, akhirnya, bahunya yang terkilir. Keringat dingin bercucuran di tubuhnya. Persetan, gerbang yang sangat jahat, kutub Longchen pelan. Ya, ini adalah gerbang kejahatan. Pada saat ini, suara dingin tanpa emosi terdengar, membuat rambut Longchen berdiri. Bab 2280 Kemampuan Untuk Membunuhmu Ah, nama yang bagus. Haha, Longchen menegang. Dia memaksakan beberapa tawa. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya sendiri, dia tahu bahwa senyumnya saat ini pasti sangat jelek. Gerbang ini disebut pemegang kejahatan. Bahkan jika Anda merobohkan seluruh istana ini, Anda tidak akan bisa membukanya. The Holders of Evil berisi iblis dan iblis dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Setiap 48 ribu tahun, mereka akan terbuka sekali, melepaskan jiwa-jiwa iblis itu ke seratus domain dan ribuan prefektur di mana mereka akan memulai pembantaian. Nethergod melihat gerbang raksasa tanpa ekspresi. Bagi Nethergod untuk mengatakan begitu banyak padanya mengejutkan Longchen. Sepertinya dia punya kesempatan. Nethergod tidak langsung membunuhnya saat melihatnya. Mungkin ada ruang untuk bicara. Namun, dengan wajah tanpa ekspresinya yang tidak memiliki kegembiraan atau kemarahan, dia tidak tahu harus berkata apa. Longchen biasanya dapat menilai suasana hati dan karakter umum seseorang dengan pandangan sekilas, atau setidaknya tahu apa yang harus dikatakan kepada mereka. Namun, dia merasa tidak berdaya dan sangat kecil di depan Nethergod. Bolehkah saya bertanya apa itu seratus domain dan seribu prefektur? Longchen benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya melanjutkan topik yang dia tinggalkan, sementara kepalanya dengan cepat bekerja untuk mencari tahu apa yang harus dia lakukan. Longchen diam-diam menilai Nethergod. Dia tidak berani memeriksanya sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka lebih dekat, dia melihat bahwa gaun hitamnya terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya. Rune itu sekecil bintik debu. Masing-masing dari mereka bergerak menurut ritme yang aneh, seolah-olah mereka mewakili hukum yang berbeda yang membungkuk ke arahnya. Gaun itu sehitam malam yang paling gelap, tetapi dadanya seputih salju. Kontras yang mencolok sangat intens. Namun hal terburuk adalah ketika dia memikirkan hal itu, ingatannya tentang merobek gaun itu muncul di benaknya. Longchen tanpa sadar menelan ludah. Di dalam istana yang sunyi, itu seperti guntur. Nethergod perlahan berbalik dari pemegang kejahatan untuk melihat Longchen. Dia tidak tampak marah setelah mengetahui pikirannya. Mata safirnya menatap Longchen dengan tenang. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Bolehkah aku mengatakan yang sebenarnya? Ya, aku tidak ingin mati. Nethergod menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Anda menghujat tubuh saya dan melemparkan debu ke hati saya. Tanpa membunuhmu, aku tidak bisa membatalkan simpul itu. Jadi kamu harus mati. Longchen tersenyum pahit. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Tidak. Kematian adalah satu-satunya takdirmu, kata Nethergod dengan dingin dengan kekuatan surgawi tertinggi. Mendengar kalimat itu, Longchen entah bagaimana merasakan semacam kegembiraan dalam menerima nasibnya. Seolah-olah dia bisa meletakkan semua bebannya, seolah-olah kematian adalah pelepasan. Longchen sebenarnya membentuk keinginan untuk bunuh diri. Namun, begitu dia memikirkannya, dia terbangun dari keinginan itu. Dia sekali lagi diselimuti keringat dingin dan menatap ngeri pada Nethergod. Nethergod sedikit terkejut. Kamu benar-benar bukan manusia normal. Anda benar-benar dapat menolak keputusan kekaisaran saya. Petik 2. Longchen menatapnya dengan ketakutan. Nethergod bahkan tidak bergerak tetapi hampir membuatnya bunuh diri. Dia merasa keinginannya lemah di depan Nethergod. Evil Moon muncul di tangannya, dan dia mengarahkannya ke Nethergod. Karena kamu ingin membunuhku, aku bisa bertarung sampai mati melawanmu. Meskipun orang ini tampak identik dengan Leng Yuyan, dia bukan Leng Yuyan. Dia adalah dewa, penguasa Netherworld. Bahkan mengetahui bahwa ini adalah wilayah Nethergod dan bahwa dia tidak memiliki kesempatan, dia masih menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia dengan paksa memadatkan niat bertarungnya. Sayangnya, dia seperti orang yang mencoba melawan sungai bintang kosmos. Itulah betapa besar perbedaan di antara mereka. Memegang Evil Moon, dia memiliki perasaan bahwa itu sama menggelikannya dengan menggunakan pisang untuk mengancam seekor naga. Jurang kekuasaan membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Kamu benar-benar bisa membawa benda-benda dari dunia luar ke Netherworld. Long Chen, kamu benar-benar mengejutkan. Nethergod tersenyum. Senyum itu cukup indah untuk menggulingkan dunia, tetapi Long Chen hanya melihat kematian di dalamnya. Keinginan Nethergod untuk membunuhnya tidak bisa diubah. Long Chen tidak ragu lagi. Dia menikam Evil Moon ke depan. Evil Moon hanya beberapa inci dari kepala Nethergod. Namun, rasanya seperti ada lapisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya di ruang kecil itu. Kekuatannya dengan cepat abis, dan pada tiga inci, rasanya seperti dia telah menabrak gunung es raksasa dan tidak bisa lagi maju sama sekali. Long Chen, ini adalah hukum Netherworld, Evil Moon memperingatkan. Di sini, semuanya harus tunduk padanya. Anda tidak bisa membunuhnya. Jika Anda pintar, Anda akan memikirkan cara lain. Bahkan Evil Moon cemas dan tidak berdaya melawan keberadaan yang begitu menakutkan. Long Chen bergumam di dalam. Mungkin kecerdasan mungkin bekerja melawan orang-orang yang biasanya dia hadapi, tetapi di depan dewa. Apakah itu lelucon? Cincin surgawi, baju perang. Cincin surgawi Long Chen meledak menjadi ada. Hukum dunia hancur dan istana bergetar. Teknik kultivasi macam apa ini? Ekspresi Nethergod akhirnya berubah. Hukum Netherworld dilanggar oleh cincin surgawi Long Chen. Evil Moon menusuk ke arah kepalanya. Namun, saat hendak menusuk kepalanya, Nethergod mengangkat dua jari dan dengan ringan menjepit Evil Moon. Long Chen langsung tidak dapat mendorong Evil Moon ke depan. Ledakan. Bumi bergetar saat Long Chen mendorong. Evil Moon mendorong jari Nethergod, sekali lagi menyebabkan ekspresinya berubah. Dia adalah penguasa dunia ini. Kekuatannya tidak bisa lagi disebut kekuatan. Dia adalah kehendak Netherworld, mengatur hukum Netherworld. Dengan jari-jarinya, dia mewujudkan kunci menggunakan hukum Netherworld. Itu bisa diklasifikasikan sebagai kemampuan surgawi, tetapi Long Chen benar-benar telah menerobos. Selama bertahun-tahun mengendalikan Netherworld, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Membagi surga delapan, Evil Moon mengayun ke bawah dengan lolongan menggelegar. Ledakan gelombang meletus. Nethergod mengangkat tangannya, menggunakan telapak tangannya sebagai perisai terhadap pedang Long Chen. Long Chen merasakan serangan balik yang kuat dan batuk darah. Hanya dengan pukulan acak, Long Chen dikirim terbang. Namun, keterkejutan Nethergod terus bertambah. Ketika sampai pada itu, Long Chen hanyalah manusia biasa. Semua manusia memiliki penghormatan bawaan untuk dewa, tetapi Long Chen masih berjuang tanpa rasa takut melawannya. Selanjutnya, serangannya tidak ditekan oleh hukum Netherworld. Sebaliknya, itu adalah hukum Netherworld yang dilanggar. Dia semakin ingin tahu tentang asal-usul Long Chen. Namun, pada saat yang sama dengan keterkejutannya, dia juga menjadi bingung. Kamu tahu kamu bukan tandinganku, dan kamu masih belum memulai dengan kekuatan penuhmu. Anda baru saja kehilangan satu-satunya kesempatan Anda untuk melukai saya. Petik 2 Baru saja, kekuatan mengejutkan Long Chen telah membuatnya lengah. Benar-benar ada kesempatan baginya untuk menikamnya. Tapi hal yang aneh adalah dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kau wanita yang pernah bersamaku. Meskipun itu adalah hasil dari banyak faktor dan kecelakaan, itu adalah kenyataan. Saya melakukan kesalahan terhadap Anda, jadi Anda ingin membunuh saya untuk itu, yang bisa dimengerti. Aku punya kesempatan untuk membunuhmu sekarang, tapi aku membiarkanmu pergi. Sekarang, apakah saya mati di tangan Anda atau Anda mati di tangan saya, dendam kita bisa diselesaikan. Petik 2 Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Bibir nethergot melengkung menjadi senyum yang indah. Itu tampak menghina, tetapi masih sangat mengharukan. Jangankan manusia sepertimu, bahkan dewa akan berada di bawahku di istana nethergotku. Jika Anda berpikir mengatakan sesuatu seperti itu akan membuat saya bersimpati kepada Anda dan membiarkan Anda pergi, Anda salah. Anda harus menyerah pada pemikiran seperti itu. Petik 2 Nethergot tiba-tiba menghilang. Sebuah tangan diam-diam meraih bagian belakang leher Longchen. Tanpa melihat ke belakang dan tanpa ragu-ragu, Longchen menebas Evel Moon di belakangnya pada saat yang sama ketika nethergot menghilang. Evel Moon menyapu udara. Setelah itu, sebuah tangan muncul di tempat yang awalnya tidak ada apa-apanya, dan pedang itu memotong pergelangan tangannya. Garis darah mengalir keluar dari kulit pucatnya. Darahnya berwarna-warni dan cerah. Akibatnya, istana bergetar dan bergemuruh. Ini adalah darah dewa. Longchen sebenarnya telah melukai nethergot. Pada saat ini, nethergot melihat lukanya dengan tidak percaya. Kilatan kilat muncul di atas Evel Moon. Sekarang kamu percaya. Aku benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Longchen tiba-tiba mengayunkan pedangnya lagi, sepasang sayap petir muncul di punggungnya dan pedang petir raksasa keluar dari Evel Moon. Itu seperti dewa perang kilat telah muncul di netherworld. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!